Di tengah gumaman kerumunan, Wang Chen dengan tenang berjalan ke depan kerumunan dan maju ke depan empat baris orang. Kakak Yan Chen, dia kembali. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat sambil melihat siluet Wang Chen. Anak ini menjadi lebih kuat, dia jauh lebih kuat, seru Chang Ye sambil memicinkan mata ke arah Wang Chen. Meski dia jauh, dia bisa merasakan perubahan aura Wang Chen. Aku jelas bukan tandingan bos sekarang. Chang Ye berdiri di barisan dan menyaksikan Wang Chen berjalan mendekat. Mutaka berkata dengan suara rendah. Rupanya, dia juga merasakan kekuatan Wang Chen. Kembalinya Wang Chen juga membuat Mutaka mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia tersenyum pada Wang Chen. Kamu menjadi lebih kuat. Nikan, yang berdiri di samping Wang Chen, memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit setelah menunggu Wang Chen berhenti. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Chen menjadi lebih kuat setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan. Auranya semakin mendominasi, dan ada sedikit bau darah di tubuhnya. Ini mengejutkan Nikan. Dia tidak bisa membayangkan kultifasi seperti apa yang telah dialami Yan Chen dalam sebulan hingga benar-benar mengubah auranya begitu banyak. Berapa banyak pembantaian yang harus dia lalui untuk membuat auranya begitu tajam. Sungguh tak terbayangkan. Semua ini hanya membuat Nikan diam-diam terkejut. Kamu juga menjadi lebih kuat. Mendengar perkataan Nikan, Wang Chen memandang Nikan dan tersenyum. Terbukti, Nikan tidak menganggur selama sebulan terakhir. Dari aura yang sama-sama terlihat di tubuhnya, dapat dilihat bahwa dia juga telah melalui kultifasi iblis selama sebulan terakhir dan menjadi lebih kuat. Aku masih bukan tandinganmu. Namun, saya tidak akan menahan diri di dunia rahasia. Kata Nikan dengan suara yang dalam sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Saya juga, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Hati-hati dengan aliansi Sura, ada banyak orang di sini. Kamu juga harus berhati-hati, kata Nikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wang Chen mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa begitu dia memasuki dunia rahasia, dia akan menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Wang Chen berdiri diam, kedua puluh anggota Akademi Macan Putih telah tiba. Yang Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak dibicarakan oleh orang banyak di sekitarnya. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang konflik antara dia dan aliansi Sura. Oleh karena itu, semua orang sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi setelah mereka memasuki negeri rahasia kali ini. Jalan Yang Chen pasti tidak mudah untuk dilalui, bukan? Wang Chen tidak memperhatikan diskusi ini. Dia berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Orang-orang dari keluarga Bai. Keluarga Bai ada di sini. Lihat, 12 orang, mereka berasal dari keluarga Bai. Tidak lama setelah Wang Chen tiba, tiba-tiba terjadi keributan dan keributan di kerumunan. Keluarga Bai, anggota keluarga Bai telah muncul. Anggota keluarga kaya terbesar di Provinsi Barbarian akhirnya tiba saat ini. 12 orang, mereka juga orang-orang yang masuk Akademi Macan Putih kali ini. Mendengar diskusi orang banyak, Wang Chen menoleh untuk melihat. Di kejauhan, sekelompok orang perlahan berjalan ke arahnya. Totalnya ada 13 orang. Orang yang memimpin adalah pria parubaya yang dilihat Wang Chen selama kompetisi besar Akademi Macan Putih. Di belakang pria parubaya ini, ada 12 pemuda. 11 laki-laki dan 1 perempuan. 11 pemuda. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan penuh semangat kepahlawanan. Usia mereka antara 16 hingga 20 tahun. Mereka mengenakan jubah putih yang sama. Ekspresi mereka acuh-ta'acuh, memberikan kesan bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Sebagai anggota keluarga Bai, mereka berhak bersikap sombong dan acuh-ta'acuh. Sedangkan untuk gadis muda, usianya sekitar 15 hingga 16 tahun. Dia memiliki rambut hitam panjang yang diikat di belakang kepalanya dengan sangat ringkas. Kulitnya yang putih seperti lemak yang membeku, dan kulitnya yang kemerahan serta fitur wajahnya yang indah bahkan lebih alami. Dia mengenakan gaun kasa bersulam ungu. Pinggangnya diikat dengan pita sutra ungu dan bungkus satin indah digantung di sana. Di pergelangan tangannya ada gelang emas indah dengan lonceng kecil di sekelilingnya. Di kakinya ada sepasang sepatu bersulam yang disulam dengan pola awan putih, memberikan kesan halus. Untuk sesaat, penampilan seorang gadis muda menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang terpesona. Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Aura Transcendent itu menyebabkan gadis muda itu menjadi murni dan tanpa cacat seperti teratai salju. Melihat gadis muda ini, banyak orang yang tercengang saat ini. Bahkan Wang Chen, pada saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona sejenak. Dia memang sangat cantik. Kelompok orang ini dengan cepat sampai di kelompok Wang Chen. Haha, tetua Bai, kali ini kau lah yang memimpin. Melihat pria parubaya dari keluarga Bai, seorang tetua dari Akademi Macan Putih bertanya. Iya, kebetulan akulah yang memimpin kali ini. Haha, itu hanya sekelompok anak kecil. Pria parubaya dari keluarga Bai tertawa. Teman-teman kecil. Haha, kelompok anak kecil ini benar-benar hebat. Ku dengar ada tiga keturunan langsung keluarga Bai di antara dua belas orang kali ini. Ketiga orang ini adalah eksistensi yang luar biasa. Sembilan orang lainnya juga merupakan yang terbaik di kampelatihan keluarga Bai. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan siswa Akademi Macan Putih kita. Tetua dari Akademi Macan Putih menghela nafas. Keturunan langsung keluarga Bai adalah orang-orang yang mewarisi garis keturunan macan putih. Mereka berbakat, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka tak terduga. Konon kali ini, satu-satunya perempuan di antara mereka adalah Bai Ling dari keluarga Bai. Itu adalah gadis muda yang sangat cantik, keturunan langsung dari keluarga Bai. Kemurnian garis keturunannya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kekuatannya telah lama mencapai tingkat Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Untuk dapat melangkah ke level Kaisar Beladiri tingkat tinggi sebelum usia 17 tahun, itu sudah jelas. Dia adalah seseorang yang menjadi fokus pelatihan keluarga Bai. Bagaimana orang-orang dari Akademi Macan Putih bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Bahkan mereka yang berasal dari kampelatihan keluarga Bai pun sangat kuat. Kampelatihan 100 keluarga mengumpulkan pemuda berbakat dari seluruh sembilan prefektur dan fokus pada pelatihan mereka. Metode pelatihannya sangat ketat. Orang-orang ini akan menjadi anggota luar keluarga Bai, landasan kekuatan pertempuran keluarga Bai. Dan orang-orang terkemuka di antara mereka bisa menjadi anggota resmi keluarga Bai dan menerima nama belakang keluarga Bai. Mereka bisa menjadi anggota inti keluarga Bai. Mereka yang dapat berdiri di sini hari ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di kelompok usia mereka. Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan siswa biasa di Akademi Macan Putih. Hei hei, tetua Gong pasti bercanda. Orang-orang ini tidak cukup untuk mencapai puncak. Akademi Macan Putih memiliki banyak bibit. Saya sangat memikirkan mereka. Tria parubaya dari keluarga Bai berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar melihat ke arah Wang Chen, Mutaka, dan yang lainnya. Hei hei, penatuwa Bai terlalu rendah hati. Bagaimana dengan itu? Haruskah kita membuka dunia rahasia sekarang? Penatuwa Gong bertanya pada pria parubaya dari keluarga Bai. Buka. Pria parubaya dari keluarga Bai berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menajam. Auman Surgawi. Saat berikutnya, dia mengeluarkan kristal putih dan melemparkannya. Itu tertanam di dinding batu gunung di depannya. Lalu, dengan suara gemuruh, auranya tiba-tiba meledak. Seorang seniman bela diri Grandmaster, dan sangat kuat dalam hal itu. Merasakan auranya, Wang Chen diam-diam terkejut. Aura orang ini sangat kuat. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli yang telah menjadi Grandmaster Marsial Artis Tingkat Tinggi. Keluarga Bai memang mengesankan. Setelah melepaskan auranya, pria itu mengeluarkan raungan marah. Raungannya mengguncang awan, seolah-olah dia sedang bersiul di langit. Saat suara gemuruh menyebar, membentuk gelombang udara yang menyatu ke dalam gunung. Aktifkan formasi. Pada saat yang sama, delapan tetua yang sudah bersiap tiba-tiba mengaktifkan yuan sejati mereka. Mereka menyuntikkan yuan sejati mereka ke dalam cahaya bintang segi delapan di bawah kaki mereka. Auranya luar biasa, dan gunung itu berguncang. Boom-boom-boom. Raungannya tidak ada habisnya. Di tengah suara gemuruh, delapan sinar cahaya dengan warna berbeda melonjak ke langit. Sinar cahaya ini membentuk pantulan yang terpampang di tebing gunung. Mereka berputar di sekitar kristal putih yang telah dibuang oleh pria paru baya dari keluarga Bai sebelumnya. Itu seperti formasi misterius. Ketika pantulan formasi muncul, ia mulai berputar. Kecepatan putarannya meningkat, dan gunung itu berguncang semakin keras. Setelah beberapa saat, gunung besar itu terbelah menjadi dua, yang membuat semua orang tercengang. Adegan yang mengejutkan itu membuat semua orang menjadi sangat bersemangat. Gunung itu terbelah, membentuk terowongan tanpa dasar. Sinar cahaya berkedip-kedip, dan nyanyian sansekerta terdengar. Masuk, setelah sebulan, semua orang akan keluar tepat waktu. Jika Anda terlambat, Anda tidak akan menunggu. Jika kamu terlambat, kamu akan mati. Saat terowongan itu muncul, pria paru baya itu berteriak ke arah kerumunan. Wilayah rahasia sekolah macan putih ada di dalam gunung ini. Itu sebenarnya berada di dalam gunung. Ini sungguh sulit dipercaya. Mendengar raungan marah pria paru baya dari keluarga Bai, kerumunan tidak berani berdiam diri. Mereka dengan cepat bergegas ke wilayah rahasia. Astaga! Suara udara yang ditembus terdengar saat mereka bergegas menuju gunung. Wang Chen tidak mau kalah dan segera mengikutinya. Di saat yang sama, dia diam-diam mengingat tenggat waktu satu bulan. Swosh, swosh, swosh. Di tengah suara menusuk yang tumpul dan tajam, semua orang akhirnya bergegas ke puncak gunung. Segel formasi. Saat semua orang masuk, pria paru baya dari keluarga Bai berteriak. Dengan teriakan lembut, sosoknya bersinar, dan dia keluar dari formasi. Pada saat yang sama, semua tetua berhenti memasukkan yuan sejati mereka. Dalam sekejap mata, gunung yang terbelah itu menyatu kembali. Gemuruh. Di tengah gemuruhnya, dalam sekejap, gunung itu menyatu kembali, seolah tak pernah ada retakan. Seolah-olah wilayah rahasia tidak pernah muncul. Dalam sebulan, formasi akan diaktifkan. Selama periode ini, saya harus menyusahkan semua tetua untuk bergiliran. Setelah gunung itu menyatu, pria paru baya dari keluarga Bai membungkuk kepada para tetua dan berkata. Penatua Bai, kamu terlalu baik, para tetua tertawa. Baiklah, murid-murid, kalian semua boleh pergi. Dalam setahun, wilayah rahasia akan dibuka kembali. Bekerja keras. Setelah beberapa saat, para tetua berkata kepada siswa di sekitarnya. Mendengar kata-kata para tetua, para siswa menjadi sangat iri. Mereka masih belum bisa tenang dari keterkejutan sebelumnya. Di tengah diskusi dan keributan yang memekakkan telinga, masa perlahan-lahan bubar. 902. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa perasaan sejuk. Di depan mereka ada hutan yang luas. Sulit membayangkan ada hutan sebesar itu di wilayah rahasia. Sejauh mata memandang. Ini adalah wilayah rahasia Institut Macan Putih. Wilayah rahasia yang ada di inti gunung Institut Macan Putih. Saat ini, 32 orang yang memasuki wilayah rahasia sedang berbaris di luar hutan. Semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Melihat hutan di depan mereka, mata mereka dipenuhi kesungguhan. Ini adalah wilayah rahasia. Berapa banyak bahaya yang tersembunyi di wilayah rahasia. Sulit untuk dibayangkan. Oleh karena itu, mereka tidak berani gegabuh. Ayo pergi. Seorang pria dari Klan Bai memimpin dan berjalan ke dalam hutan. Saat pria ini berangkat, 11 anggota Klan Bai lainnya di sampingnya juga menuju ke hutan. Para anggota Klan Bai berangkat terlebih dahulu, meninggalkan 20 orang dari Institut Macan Putih. Berdiri di sisi lain, Wang Chen dengan jelas merasakan dua mata berbahaya menatapnya. Pemilik kedua tatapan ini sedang menatap Wang Chen, seolah menunggu sesuatu. Bos, itu orang-orang dari alian Sisura. Mutaka, yang berada di samping Wang Chen, juga merasakan tatapan tidak bersahabat dan mengingatkan Wang Chen dengan lembut. Ayo pergi. Wang Chen sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata kepada Mutaka dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, dia melirik ke samping. Salah satunya adalah pria dengan hidung bengkok dan ekspresi dingin, dan yang lainnya adalah pria kekar. Keduanya harus menjadi anggota Liga Asura. Wang Chen mencatatnya dalam hati. Bersama, saat Wang Chen melangkah keluar, Mutaka mengikuti dari belakang. Saat ini, Nikan datang ke sisi Wang Chen dan berkata. Kalau begitu ayo pergi bersama. Wang Chen tidak keberatan dengan kata-kata Nikan. Tunggu. Saat mereka hendak melangkah ke dalam hutan, suara sumbang tiba-tiba datang dari sisi Wang Chen. Orang yang berbicara tidak lain adalah pria berhidung bengkok dari aliansi Asura. Dengan senyuman jahat, pria itu berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya. He he, Yan Chen, kami sudah lama mencarimu. Huff, Yu Yang, apa yang kamu inginkan? Mutaka tiba-tiba maju selangkah dan bertanya dengan dingin saat melihat pria berhidung bengkok berdiri di depannya. Aku, he he, apa yang aku inginkan? Kamu harus tahu. Mendengar perkataan Mutaka, Yu Yang mencibir. Pada saat ini, saat Yu Yang berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya, anggota wilayah macan putih lainnya tidak terburu-buru memasuki hutan. Sebaliknya, mereka berdiri di tempatnya dan mengawasi. Banyak dari mereka yang tersenyum lucu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hubungan antara aliansi Sura dan Yang Chen. Oleh karena itu, mereka punya pemikiran sendiri dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat Yu Yang yang setengah tersenyum. Saat ini, aura di sekelilingnya meledak. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Chen tidak menyangka bahwa orang-orang dari aliansi Sura akan mulai mencari masalah begitu mereka memasuki dunia rahasia. Jelas sekali, tindakan mereka membuat Wang Chen sedikit serius. Masih banyak orang yang memandang mereka dengan iri. Apakah orang-orang dari aliansi Sura tidak takut dimanfaatkan? He he, berkelahi. Tidak, kami tidak bermaksud bertarung. Kami hanya menyampaikan pesan. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan aura Wang Chen, Yu Yang tersenyum dan berkata. Berbicara. Kata-kata Wang Chen sederhana, namun kuat. Menyerah atau menjadi musuh, pilih salah satu. Jika Anda pasrah, Anda bisa mendapatkan hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Kalau jadi musuh he he lo. Yu Yang berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu, tapi aku bisa mencobanya. Jika hanya itu saja, saya mengerti. Kata Wang Chen acuh tak acuh. Baiklah, Yan Chen, menurutku kamu akan menyesal. Konsekuensi dari mencoba bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Mendengar Wang Chen menolak tawaran mereka dengan tegas, wajah Yu Yang berubah dan dia mencipir. Kemudian, dia melihat orang-orang di belakangnya yang sedang menonton pertunjukan tersebut. Masih ada waktu yang lama. Saya yakin dunia rahasia ini akan sangat menarik. Bukankah begitu? Tanyanya sambil tersenyum. Ayo pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama orang lain dari aliansi Surah, berjalan menuju hutan. Namun, ketika dia melewati Wang Chen, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dengan sedikit niat membunuh. Hei Hei, Yang Chen, kamu harus berhati-hati. Yu Yang bukan orang baik. Dengan kekuatan kaisar bela diri peringkat delapan, sangat mudah baginya untuk membunuhmu. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat mencari Brothers Alliance. Saya yakin kami akan dengan senang hati membantu Anda. Setelah Yu Yang pergi, seorang pria berusia pertengahan dua puluhan keluar dari kerumunan yang menonton pertunjukan. Dia melemparkan tabung bambu kecil ke arah Wang Chen dan berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Tabung bambu kecil ini adalah sesuatu yang memicu sinyal. Jelas, dia berencana mengikat Wang Chen. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Setelah itu, Wang Chen mendengar beberapa orang mengatakan hal yang sama. Jelas, orang-orang ini juga berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengikat Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen tidak memberikan jawaban yang jelas. Setelah semua orang memasuki hutan, Wang Chen memandang Mutaka dan Nikan. Ayo pergi. Mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke dalam hutan. Hutan itu sangat luas dan tidak terbatas. Pepohonan di sekitarnya menghijau dan rimbun. Setelah berjalan lama, kelompok Wang Chen masih belum bisa melihat akhirnya. Berhenti. Akhirnya, setelah berjalan agak jauh, Wang Chen memanggil Mutaka dan Nikan. Ada apa, bos? Bos, Mutaka bertanya dengan ragu setelah dihentikan oleh Wang Chen. Kami sudah berputar-putar. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening saat melihat pohon besar di depannya. Ada tanda di pohon besar yang ditinggalkan Wang Chen. Setelah berjalan setengah hari di hutan, mereka masih belum bisa melihat ujungnya. Ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres, jadi dia meninggalkan bekas. Seperti yang diharapkan, mereka telah kembali ke titik ini. Mereka berputar-putar dan belum banyak maju. Berputar-putar, Mustahil. Mata Mutaka membelalak tak percaya saat mendengar kata-kata Wang Chen. Seperti ini. Kita pernah ke sini sebelumnya. Nikan, yang dengan jelas menyadari masalahnya, berkata dengan suara rendah. Seharusnya ada ilusi skala kecil di sini yang sulit dideteksi. Kami telah mengabaikannya. Wang Chen memandang mereka berdua dan berkata dengan suara rendah. Ilusi. He he. Menarik. Saya tidak menyangka akan tersihir. Pantas saja kami tidak bertemu satu orang pun sepanjang pagi ini. Saya kira yang lain juga memasuki ilusi secara tidak sengaja. Nikan tertawa. Apa yang harus kita lakukan, bos? Mutaka bertanya. Keluar dari ilusi. Ikuti aku. Mata Wang Chen bersinar dengan tekad saat dia berkata dengan suara rendah. Wang Chen jelas lebih akrab dengan ilusi. Dia pernah mengalami ilusi di alam rahasia sekolah Singchen, ilusi di abad pertengahan, dan ilusi di istana awan ungu. Ilusi-ilusi ini sungguh luar biasa indahnya. Bahkan di seluruh benua Tian Suan, mereka adalah eksistensi terkemuka. Setelah mengalami begitu banyak ilusi, penguasaan ilusi Wang Chen jauh lebih kuat daripada orang biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat merasakan ilusi tersebut dan menemukan cara untuk mengatasinya. Di antara mereka yang hadir, roh primordialnya adalah yang paling kuat. Jelas sekali bahwa dia lah orang terbaik yang mampu menembus ilusi semacam itu. Oleh karena itu, Wang Chen tidak gugup saat ini. Ilusi skala kecil di sini sungguh indah. Namun, setelah terdeteksi, itu bukan apa-apa bagi Wang Chen. Faktanya, hal itu tidak berarti apa-apa bagi banyak orang. Hanya saja mudah bagi orang untuk mengabaikannya. Sekarang setelah dia mendeteksinya, Wang Chen secara alami harus menerobosnya. Memimpin nikan dan mutaka, Wang Chen menyipitkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menutup matanya. Kekuatan roh primordialnya terpancar. Wang Chen menutup matanya dan bergerak maju perlahan. Saat ini, dia mengandalkan jiwanya untuk mengamati dan bukan matanya untuk melihat. Alasan utama mengapa orang jatuh ke dalam ilusi adalah karena mereka terlalu mempercayai mata mereka. Apa yang dilihat mata seringkali bukanlah wujud nyata. Apa yang dilihat mata seringkali tidak benar. Hanya apa yang dirasakan hati seseoranglah yang nyata dan benar. Di bawah pimpinan Wang Chen, nikan dan mutaka mengikuti dari belakang. Ingatlah untuk mengikuti jejakku. Wang Chen menginstruksikan mereka berdua setelah mengamati dengan mata hati sejenak. Saat berikutnya, Wang Chen pindah. Kaki Wang Chen bergerak seperti angin, dan seluruh tubuhnya mulai bergerak tidak menentu. Delapan langkah ke kiri, sembilan langkah ke kanan. Wang Chen mengandalkan semangatnya untuk mengamati jalan. Jika ada orang yang memperhatikan jalan yang diambil Wang Chen, mereka akan menemukan bahwa itu adalah serangkaian langkah kaki yang sangat misterius. Benar sekali, ini adalah teknik tubuh. Sebenarnya ada teknik tubuh yang tersembunyi dalam ilusi ini. Rasakan dengan hatimu, ada peluang di sini. Wang Chen dengan cepat mengingatkan nikan dan mutaka setelah menyadari hal ini. Saya merasakannya. Saya melihat serangkaian teknik pedang. Kata nikan dengan penuh semangat begitu Wang Chen selesai berbicara. Saya melihat serangkaian teknik staff, bos. Mutaka berkata dengan keras. Ini mengejutkan Wang Chen. Sepertinya ilusi ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang sebenarnya merasakan sesuatu yang berbeda. Teknik nikan adalah teknik pedang, teknik mutaka adalah teknik tongkat, dan teknik Wang Chen adalah teknik tubuh. Wang Chen memuji nikan dalam hati. Di saat yang sama, dia juga membenamkan dirinya dalam memahami teknik tubuh ini. Untuk sesaat, sosok Wang Chen tidak menentu, melayang ke kiri dan ke kanan. Wang Chen tidak berhenti sampai dia mengambil 81 langkah. Untuk sesaat, sebuah suara terdengar di benaknya. Teknik tubuh angin ilahi, 99 kembali ke 1, 81 langkah, dan segudang perubahan. Tingkat bumi tingkat tinggi, penguasaan yang luar biasa, tubuh seseorang seperti angin ilahi, tidak menentu, dan tidak dapat diprediksi. Dalam hal kecepatan, teknik tubuh angin ilahi sebanding dengan kinggong tingkat surga. Kalimat sederhana ini meledak di benak Wang Chen, tetapi membuat Wang Chen sangat percaya diri. Ternyata teknik tubuh yang dipelajarinya sebenarnya adalah teknik tubuh angin ilahi. 81 langkah berisi segudang jalur dan transformasi tanpa akhir. Teknik tubuh tingkat bumi tingkat tinggi bahkan lebih kuat daripada langkah hantu. Setelah melangkah ke alam kaisar bela diri, Wang Chen menyadari bahwa langkah hantunya tidak bisa lagi memberinya keuntungan apapun dalam pertempuran. Meskipun langkah tarian surgawi sangat kuat, 36 langkah dari langkah tarian surgawi berisi jalur yang bagus dan sulit untuk dijalankan. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengambil 9 langkah, dan bebannya sangat besar. Jelas sekali, itu tidak cocok untuk penggunaan terus-menerus dan tidak dapat digunakan sampai saat kritis. Dalam keadaan seperti itu, kemunculan teknik tubuh angin ilahi menutupi kekurangan ini. Teknik tubuh angin ilahi berspesialisasi dalam kecepatan, jadi teknik tubuh seperti itu bahkan lebih berharga. 903 Dalam hal kecepatan, teknik gerakan angin ilahi sebanding dengan teknik gerakan tingkat surga. Kalimat ini membuat Wang Chen sangat bersemangat. Ini akan memungkinkan Wang Chen untuk mengeluarkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa itu hanyalah teknik pergerakan tingkat bumi tingkat tinggi. Paling tidak, itu harus sebanding dengan teknik pergerakan tingkat kuasi surga, bukan. Teknik pergerakan peringkat kuasi surga. Bahkan di seluruh sembilan prefektur, hal itu jarang terjadi. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak senang mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja begitu dia memasuki alam rahasia ini. Seperti yang diharapkan, alam rahasia Akademi Macan Putih dan klan Bai sangat kaya, dan klan biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dengan kombinasi teknik gerakan ini, Wang Chen yakin kekuatan tempurnya akan meningkat pesat sekali lagi. Saat ini, dia hanya memahami dasar-dasarnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah kembali dan memperkuat serta mengkonsolidasikannya. Kemahiran akan memungkinkan dia mencapai penguasaan awal, penyempurnaan, atau bahkan penguasaan utama. Dia benar-benar seperti angin dan bergerak seperti kilat. Pada saat ini, Mutaka berkata kepada Wang Chen, Bos, saya memperoleh teknik staff tingkat bumi tingkat menengah, teknik staff penakluk setan. Haha, teknik pedang tingkat bumi tingkat menengah, teknik pedang aqua cloud. Kata Nikan juga. Meskipun keduanya telah memperoleh sesuatu, itu jelas lebih rendah daripada apa yang diperoleh Wang Chen. Sepertinya alasan utamanya adalah keduanya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ilusi. Ilusi ini sebagian besar dipatahkan oleh Wang Chen, jadi apa yang diperoleh Wang Chen adalah yang terbaik. Berapa banyak lagi yang tersembunyi dalam ilusi ini? Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Bos, lihat ke depan. Saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, Mutaka yang berada di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Mendengar perkataan Mutaka, Wang Chen dan Nikan melihat ke depan. Pada saat ini, dua jalur berbeda muncul di depan mereka berdua. Melihat adegan ini, Wang Chen dan Nikan bertukar pandang dan sedikit mengernyit. Setelah melewati ilusi, mereka berjalan keluar dari hutan. Hutan ini tampak sangat luas, namun mengandung formasi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang melewati formasi ilusi, hutan akan tampak sangat tidak berarti. Itu tidak lebih dari sebuah penghalang yang digunakan untuk membingungkan orang lain, memberi mereka perasaan bahwa itu sangat besar. Saat ini, Wang Chen berjalan keluar dari hutan dan berdiri di sana dengan alis berkerut. Dua pertigaan muncul di depan mereka, menuju kedua tempat berbeda. Namun, arahnya benar-benar berlawanan, dan ujungnya tidak dapat dilihat. Yang satu menakutkan dan menakutkan, sementara yang lain bermimpi dan ilusi. Adegannya juga sangat bertolak belakang. Sebuah tablet batu besar muncul di depan kedua garpu itu. Kata-kata yang paling menarik perhatian di dalamnya tidak diragukan lagi adalah beberapa kata besar berwarna merah darah jalan kelahiran kembali. Ketiga kata ini berani dan kuat, mengandung misteri surga yang tak terbatas. Melihat mereka, seseorang tidak bisa tidak tertarik pada mereka. Seolah-olah dia merasakan kehancuran yang mengerikan, kengganan yang mengerikan, dan semangat abadi yang tidak akan berubah bahkan dalam kematian. Aura padat itu menyerang wajah seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalamnya dan menjadi sangat tergila-gila. Pakar macam apa ini? Dia sebenarnya telah mengintegrasikan emosinya ke dalamnya. Kekuatan besar macam apa ini? Wang Chen, Nikan, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi kekaguman dan tidak bisa tidak memuji di dalam hati mereka. Di bawah tiga kata besar itu ada rangkaian kata-kata kecil, jalan kelahiran kembali, reinkarnasi, samsara kehidupan dan kematian, siapa yang tahu? Jalani samsara, pahami samsara, dao kehidupan dan kematian, Anda akan tahu. Ini adalah pengenalan jalan kelahiran kembali. Di depan mereka ada jalan kelahiran kembali, samsara kehidupan dan kematian, yang memungkinkan mereka memilih salah satu. Jalani samsara, pahami samsara, dan peluang di dalamnya bergantung pada seberapa banyak yang bisa mereka peroleh. Mendengar hal itu, Wang Chen, Nikan, dan Mutaka buru-buru melihat ke arah jalan kelahiran kembali. Ada dua loh batu di setiap sisi jalan. Di salah satu tablet, tertulis, kehidupan. Di jalan kehidupan, mereka yang menaati surga akan hidup. Dao besar tidak ada habisnya, dao surgawi tidak ada habisnya. Jika ada peluang, itu tidak terbatas. Di tablet lainnya, tertulis, kematian. Di jalan kematian, mereka yang menentang surga akan mati. Ratusan bentuk kelahiran kembali, seratus bentuk berbeda. Cobaan sepanjang jalan, bertahan hidup dalam situasi putus asa. Kedua jalan itu mewakili hidup dan mati. Melihat ini, Wang Chen, Nikan, dan Mutaka saling bertukar pandang. Jelas sekali, kedua jalur ini bertentangan secara diametris. Salah satunya adalah jalan menaati surga, yang lainnya adalah jalan menentang surga. Jalan menaati surga, memahami dao surgawi. Jalan menentang surga, pahami samsara. Antara hidup dan mati, ada perbedaan besar. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Mendengar hal itu, mereka bertiga terdiam. Di sisi ini, mereka perlu membuat pilihan sendiri. Pilihan yang salah bisa menyebabkan mereka menyesalinya seumur hidup. Bos, jalan mana yang akan kamu ambil? Aku akan mengikutimu. Mutaka menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen sambil berkata dengan tegas. Jelas, dia berencana mengikuti Wang Chen sampai akhir. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan apa yang dia bisa. Karena dia mengikuti Wang Chen, dia secara alami menyerahkan masalah ini kepada Wang Chen untuk diputuskan. Mematuhi surga, menentang surga, hahaha. Mendengar perkataan mutaka, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Mematuhi surga, menentang surga sampai mati. Lin Zhan telah mengatakan ini pada Wang Chen sebelumnya. Sayangnya, Wang Chen memilih untuk meredam tubuhnya dengan bintang. Dia telah lama memulai jalur menentang surga untuk memadatkan tubuh bintang dan menyerap kekuatan guntur dan kilat. Ini adalah jalan menentang surga. Wang Chen tidak lagi ada hubungannya dengan mematuhi surga. Dia masih punya pilihan. Mati, jalan kematian, saya ingin mencobanya. Wang Chen mencibir dan berkata, Baiklah, bos, aku, mutaka, akan menemanimu sampai mati sekali saja. Mutaka berkata dengan perasaan yang tinggi. Jalan kematian, saya mendengar bahwa jalan kematian sangatlah berbahaya. Dulu, hampir tidak ada orang yang memilih jalan kematian ketika memasuki dunia rahasia. Sekalipun mereka memilih jalan kematian, belum ada yang berjalan sampai akhir. Jangan bilang padaku, kamu. Nikan bertanya dengan cemas setelah mendengar pilihan Wang Chen. Menentang surga untuk berkultivasi tidak ditoleransi oleh dao surgawi. Setiap langkah adalah perjuangan melawan langit dan bumi. Seberapa sulitkah jalur kultivasi seperti itu? Nikan tidak bisa tidak khawatir. Jalan kematian, bahkan deskripsi di loh batu pun sangat berbahaya. Apalagi yang mencobanya sendiri. Mengapa Yan Chen membuat pilihan seperti itu? Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi. Jadi bagaimana jika aku bertarung seperti ini? Aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Wang Chen berkata tanpa rasa takut. Bagaimana denganmu? Apakah Anda memilih jalan hidup atau jalan kematian? Wang Chen bertanya pada Nikan. Saya memilih jalan hidup. Metode kultivasi saya sejalan dengan dao surgawi. Jalan kematian adalah musuh bebuyutan saya. Kata Nikan setelah ragu-ragu sejenak. Lagi pula, di daratan ini, sebagian besar orang, atau lebih tepatnya, hampir semua orang berkultivasi sesuai dengan kehendak langit. Wang Chen juga mengetahui hal ini. Karena dia telah memilih untuk mengikuti dao surgawi, dia secara alami tidak bisa berjalan di jalur kematian. Wang Chen memahami hal ini. Karena itu, dia tidak mengutarakan pendapat apapun. Ia hanya tersenyum dan berkata, haha, bagus. Kalau kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi di akhir hidup. Jika tidak, kita serahkan nasib kita pada takdir. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Jalan kehidupan dan jalan kematian adalah dua jalan paling berbahaya di dunia rahasia. Tidak peduli yang mana itu, tidak mudah untuk berjalan. Jika dia bisa berjalan sampai akhir, itu akan sangat bermanfaat bukan? Wang Chen dipenuhi dengan emosi ketika memikirkan hal ini. Saat berikutnya, dengan teriakan ringan, dia melangkah ke jalan kematian tanpa ragu-ragu. Mutaka mengikuti dari belakang. Kita akan bertemu lagi di akhir hidup dan mati. Kata Nikan dengan suara rendah saat dia melihat Wang Chen melangkah ke jalan kematian. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke jalan kehidupan. Jalan hidup dan mati. Hidup dan mati dipisahkan. Yin dan yang dipisahkan. Langit dan bumi adalah satu. Saat ini, mereka bertiga melangkah ke dua jalur berbeda. Jelas sekali bahwa mereka mengambil jalan berbeda menuju masa depan pada saat ini. Jalan kematian. Mereka yang melawan Dao Surgawi akan mati. Seratus negara reinkarnasi. Seratus negara bagian berbeda. Jalannya penuh dengan kesulitan. Bertahan hidup dalam situasi putus asa. Sembilan demi sembilan kembali menjadi satu. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada kehancuran. Tidak ada kematian. Hilangkan obsesi dan lompat keluar dari enam alam. Saat Wang Chen dan Mutaka mengambil sembilan langkah menuju jalan kematian, suara seperti lonceng besar tiba-tiba meledak di kepala Wang Chen. Tidak ada kematian. Tidak ada kehancuran. Tidak ada kematian. Sembilan demi sembilan kembali menjadi satu. Melompat keluar dari enam alam. Itu terus berputar dan terjerat, menyebabkan pikiran Wang Chen bergetar. Ledakan. Setelah ledakan, wajah Wang Chen tiba-tiba memucat. Puci. Dia membuka mulutnya, dan di bawah pengaruh yang tak terlihat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Saat Wang Chen memuntahkan darah, lingkungan sekitarnya berubah, dan ruang terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Wang Chen kaget. Jalan reinkarnasi ini, jalan kematian, sebenarnya hanyalah ilusi. Ilusi macam apa yang tidak bisa dia deteksi sama sekali. Dibandingkan dengan istana awan ungu, tingkat tubuh surgawi, dan ilusi abad pertengahan, ilusi ini tampaknya lebih kuat. Sungguh tak tertahankan. Di belakangnya, sosok mutaka dengan cepat kabur dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sepertinya telah melangkah ke dunia lain. Dunia ini dingin dan suram, dunia ini gelap, dunia ini dipenuhi kematian, dunia ini dipenuhi keraguan. Hembusan angin dingin menderu-deru, dan udara kematian terasa kental. Saat ini, Wang Chen sepertinya berada di neraka. Kalau dipikir-pikir, sisi mutaka juga sama. Reinkarnasi, reinkarnasi, siklus hidup dan mati. Ada kematian dan kehidupan, hidup dan mati. Utuskan nafsu, lompat keluar dari enam alam, reinkarnasi hidup dan mati. Saat dia memasuki dunia ini, deretan kata merah cerah muncul di depan mata Wang Chen. Akhirnya semua kata itu berubah menjadi kata, kematian. Kematian. Kemudian, empat kata sebesar gunung itu berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi titik lampu merah, dan berubah menjadi deretan kata, kematian, awal kehidupan, akhir kehidupan. Akhir dari reinkarnasi, awal dari reinkarnasi. Melawan langit, melakukan hal-hal yang melawan langit. Hati-hati, hati-hati. Jelas sekali, ini adalah nasihat yang ditinggalkan oleh senior yang menciptakan penghalang ini untuk keturunannya. Melawan surga sangatlah sulit, hati-hati, hati-hati, dan jangan melangkah ke jalan ini dengan gegabuh. Namun, sekarang setelah dia melangkah ke sana, Wang Chen tentu saja tidak akan menyesalinya. Matanya tegas saat dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Ini adalah ilusi, tapi juga bukan ilusi. Ini karena Wang Chen tidak dapat menemukan kekurangan sedikitpun dalam ilusi ini, dan dia tidak dapat memecahkannya sama sekali. Sepertinya, hanya dengan menempuh jalan kematian dia bisa meninggalkan tempat ini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, lingkungannya berubah. Akhirnya, setelah Wang Chen mengambil beberapa langkah, Wang Chen tiba-tiba merasa mabuk. Seolah-olah dia melihat pemandangan ayahnya dan para tetua menyayanginya ketika dia masih muda, dan pemandangan kakak laki-lakinya yang melindunginya. Dia bahagia, dia sangat bersemangat. Seolah-olah dia melihat semua yang terjadi pada malam keluarganya hancur. Seolah-olah dia melihat pemandangan ayahnya dan anggota klannya sekarat. Dia marah, dia sedih, dia juga melihat pria berbaju hitam membantai anggota klannya, dan dia merasakan ketakutan mereka. Adegan berubah, dan dia melihat Yosin Yan, Zilan, dua wanita ini, dan keluarganya. Dia bahkan melihat ibunya, yang belum pernah dia lihat sejak dia masih kecil. Dia melihat. Untuk sesaat, dunia Wang Chen terus berubah, dan terus berubah. Untuk sesaat, kepala Wang Chen tidak berdaya, dan ekspresinya terus berubah. Ekspresinya kesakitan. Dia terkadang menangis, terkadang tertawa, terkadang sedih, dan terkadang bahagia. Dia marah, kadang kaget, kadang takut, kadang senang. 904. 7 Emosi. Inilah keadaan kehidupan. Itu adalah perasaan jelas yang harus dialami seseorang dalam hidup. Jalan reinkarnasi berkisar pada 7 emosi seseorang. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru menarik pikirannya dan mengosongkan pikirannya. Ketujuh emosi tersebut adalah kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, dan keinginan. 7 Emosi melahirkan 6 Keinginan. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, dan kebencian semuanya adalah keinginan. Sekarang dia telah melangkah ke jalur reinkarnasi. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memutuskan 7 Emosi dan 6 Keinginan ini. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Saat Wang Chen terus melangkah maju, ketujuh emosi itu mulai berubah. Kegembiraan yang luar biasa, kemarahan yang luar biasa, ketakutan. Semuanya mulai menyerang pikiran Wang Chen. Jika dia berjalan di jalan surga dan mengikuti jalan surga, dia secara alami harus mengikuti jalan surga dan memutuskan 7 Emosi dan 6 Keinginan ketika menghadapi ujian 7 Emosi dan 6 Keinginan. Hanya dengan begitu dia bisa melangkah ke jalan surga. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia sedang berjalan di jalur yang menentang surga. Yang perlu dia lakukan justru sebaliknya. Dia harus belajar untuk menoleransi kemarahan yang ekstrim, kegembiraan yang ekstrim, ketakutan. Semua emosi ini. Karena dia melawan surga, dia harus melawan surga. Kalau tidak, jika dia mengikuti jalan surga, dia pasti tidak akan bisa melangkah ke jalan reinkarnasi. Ini mungkin alasan mengapa banyak orang merasa sulit untuk melewatinya. Mungkin banyak pejuang yang menggunakan metode mengikuti jalan surga untuk menghadapi situasi seperti itu. Mungkin banyak orang tahu bahwa mereka harus melawan langit, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melawan langit. Namun, Wang Chen tahu. Saat ini, dia mempertahankan sikap yang sangat tenang. Selain itu, Lin Zhan telah menjelaskan hal ini kepadanya sebelumnya, jadi Wang Chen tahu sedikit. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan lembut menutup matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ketika dia membuka matanya lagi, ekspresinya justru sebaliknya. Dia telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam tujuh emosi dan enam keinginan. Terkadang dia sedih, terkadang dia bahagia, terkadang dia takut, terkadang dia marah. Ekspresi Wang Chen terus berubah. Pada suatu saat, dia tampak seperti sedang tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, dia tampak seperti sedang menangis terseduh-seduh. Saat ini, perilaku Wang Chen sangat aneh. Jika surga ingin menindasku, maka aku akan menentang mereka. Berpegang teguh pada keyakinan ini, Wang Chen membenamkan dirinya di dalamnya dan mulai memahami tujuh emosi dan enam keinginan, serta berbagai bentuk kehidupan. Untuk sesaat, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam ilusi, seolah-olah dia sedang mabuk. Selamat, saya sangat gembira. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tertawa dan tiba-tiba menyatu ke dalam formula kebahagiaan. Dia menampung ekstasi. Lalu muncullah amarah, dan dia menerima amarah itu. Wang Chen telah mengalami suka, duka, dan segala macam emosi dalam hidup. Sungguh tak terbendung. Untuk sesaat, iblis batinnya Wang Chen lahir. Dia telah memasuki situasi yang sangat berbahaya. Dalam sekejap, Wang Chen merasa seolah-olah telah melewati masa prasejarah yang tak ada habisnya dan mengalami segala sesuatu di dunia. Dia tenggelam ke dalamnya dan berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Waktu berlalu. Satu menit, satu jam, suatu hari, tiga hari, lima hari. Wang Chen tidak bergerak, tapi ekspresinya terus berubah. Dan aura di tubuhnya menjadi semakin padat di bawah perubahan seperti itu. Tanpa disadari, kekuatan Wang Chen semakin meningkat. Kekuatan Kaisar Prajurit Peringkat 3 meningkat. Prajurit Kaisar Peringkat Puncak 3. Prajurit Kaisar Peringkat Puncak 4. Prajurit Kaisar Peringkat Puncak 4. Prajurit Kaisar Peringkat Puncak 5. Saat mengalami berbagai bentuk kehidupan, kekuatan Wang Chen terus meningkat, dan dia terus meningkat. Kekuatannya pulih dengan cepat. Namun, bahaya apa yang terkandung dalam pemulihan seperti ini? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Setan batin meluap. Dalam kehidupan seperti ini, terus-menerus bereinkarnasi. Entah berapa tahun dan tahun yang terbuang, entah berapa banyak iman dan kesabaran orang yang habis. Seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau miliaran tahun. Namun, sulit untuk memperkirakannya. Dari zaman prasejarah ke zaman kuno, ke abad pertengahan, ke masa kini, dan kemudian ke masa depan, membentuk sebuah poros. Dalam pengalaman seperti itu, dibawah pengaruh setan batin seperti itu. Saat ini, jika keimanan seseorang tidak teguh, niscaya mereka akan terjerumus ke dalam situasi yang tak terbatas, tak mampu melepaskan diri. Jika itu masalahnya, yang menunggu mereka adalah penyimpangan Qi, dan yang menunggu mereka adalah kematian. Namun, Wang Chen selalu menjaga hati yang teguh, mempertahankan keyakinan yang teguh. Justru karena inilah, dalam pengalaman terus-menerus, dibawah pengaruh iblis batinia yang terus-menerus, kekuatan Wang Chen pulih, dan wilayahnya meningkat secara mengerikan. Tubuhnya terluka, tetapi wilayahnya tidak berhenti karena ini. Rana Wang Chen menerobos peringkat 6 kaisar prajurit, peringkat 7 kaisar prajurit, dan dekat dengan peringkat 8 kaisar prajurit. Mencapai level ini berarti begitu tubuh Wang Chen pulih, selama dia memiliki cukup energi esensi sejati, dia bisa langsung menerobos tanpa hambatan apapun. Angin menderu-deru, pemandangan berubah, berbagai bentuk dunia terus bereinkarnasi. Wang Chen berdiri di tempat, sampai sembilan hari kemudian, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Hahaha, berbagai bentuk kehidupan, tidak lebih dari ini. Jadi bagaimana jika itu menantang surga? Hahaha, tujuh emosi dan enam keinginan, siapa bilang itu perlu diputus, aku akan gabung dengannya. Membuka matanya, mata Wang Chen menunjukkan perubahan yang tak tertandingi. Pada saat ini, matanya tampak lebih berubah-ubah dibandingkan pria berusia 80 atau 90 tahun. Dia berada dalam ilusi ini selama sembilan hari penuh, benar-benar tenggelam, benar-benar mengalami, tidak tahu seberapa banyak yang dia alami. Apa yang dia alami dalam sembilan hari ini mungkin lebih dari apa yang dialami orang biasa seumur hidup. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia sudah lama tersesat. Sekali hilang, itu berarti kematian. Memang benar itu sangat berbahaya. Tapi Wang Chen bertahan, bukan hanya bertahan, dia bahkan memahaminya. Bertekun sama sekali berbeda dengan memahami. Bertekun juga hanya sekedar bertahan selama sembilan hari dan memperoleh sejumlah manfaat. Namun secara pemahaman, manfaat yang didapat sungguh tidak terbayangkan. Sama seperti Wang Chen saat ini, kekuatannya pulih ke peringkat awal enam level Kaisar Prajurit, dan wilayah kekuasaannya bahkan naik ke peringkat puncak sembilan level Kaisar Prajurit. Betapa menantangnya panen seperti ini. Inilah manfaat pemahaman, memahami reinkarnasi, melihat melalui reinkarnasi. Saat ini, manfaat yang ditunjukkan Wang Chen hanya terlihat secara langsung. Di masa depan, dia akan menemukan lebih banyak manfaat lagi. Sedangkan untuk bertahan. Jika hanya bertahan, kekuatan Wang Chen saat ini paling banyak adalah Kaisar Prajurit peringkat lima, dan tingkat wilayahnya tidak akan mengalami peningkatan apapun. Ini hanya bertahan. Oleh karena itu, Wang Chen melakukan yang terbaik. Saat Wang Chen membuka matanya, pemandangan di sekitarnya terus berubah dan menyusut. Segera, dalam sekejap mata, jalan tak berujung menuju neraka di sekitarnya menghilang, dan apa yang muncul di depan mata Wang Chen seperti surga. Yang satu berpikir ke surga, yang satu berpikir ke neraka, begitulah kata pepatah. Setelah melewati neraka, apa jadinya kalau bukan surga? Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Jalan kematian, jadi begitulah adanya. Mengintegrasikan tujuh emosi dan enam keinginan, reinkarnasi hidup dan mati, dan bertahan dalam situasi putus asa. Melawan surga, melawan surga. Setelah terlampaui, peluangnya tidak terbatas. Wang Chen harus mengagumi senior yang menciptakan ilusi ini. Untuk benar-benar dapat menciptakan ilusi misterius. Saat Wang Chen keluar dari ilusi, tiba-tiba, yang muncul di depannya hanyalah sebuah jalan kecil, dan tidak ada lagi jejak ilusi. Bos. Dan setelah beberapa saat, di belakang Wang Chen, Mutaka juga berteriak keras. Sembilan hari berlalu, dan ilusi itu berakhir, dan Mutaka juga meninggalkan ilusi itu. Melihat adegan ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Jelas sekali, dengan ini terlihat bahwa dia juga telah dengan selamat melewati samsara kematian. Bos, aku berhasil menembus, prajurit kaisar peringkat enam. Hahaha, aku berhasil menembus dua level sekaligus. Datang ke depan Wang Chen, Mutaka berkata dengan penuh semangat. Mendengar perkataan Mutaka, Wang Chen tersenyum tipis. Sepertinya dia mendapatkan banyak hal dalam ilusi ini. Ia tidak menyangka bisa melewatinya dengan lancar. Namun, Wang Chen juga dapat melihat bahwa dia belum sepenuhnya memahaminya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia hanya melangkah ke level enam kaisar prajurit. Lebih penting lagi, tidak ada peningkatan di wilayahnya. Sepertinya dia hanya mengandalkan hatinya untuk bertahan. Tapi ini sudah cukup. Bukan begitu, keuntungan semacam ini sudah cukup untuk membuat Tuhan tahu berapa banyak orang yang sangat bersemangat. Ayo kita lihat. Sedikit mengangguk, Wang Chen berkata pada Mutaka. Bos, kekuatanmu, mengapa saya tidak bisa melihat kekuatan Anda? Anda. Mengikuti di samping Wang Chen, Mutaka memandang Wang Chen dengan ragu dan bertanya. Sekarang ranah Wang Chen telah naik ke tingkat puncak prajurit kaisar peringkat sembilan, kekuatannya juga telah pulih ke tingkat prajurit kaisar peringkat enam. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika Mutaka tidak dapat melihat kekuatan Wang Chen. Haha, kamu akan segera tahu. Melihat ekspresi ragu Mutaka, Wang Chen terkekeh. Kekuatannya telah pulih seperti Royal Martial Artis Tingkat Enam. Meskipun dia masih belum berada di puncak artis bela diri kerajaan tingkat enam, dia hampir sampai. Setelah berkultivasi kembali, Wang Chen bahkan bisa merasakan kekuatannya telah pulih. Sekarang, meskipun kekuatannya baru saja pulih ke level kaisar prajurit peringkat enam, kekuatannya jauh lebih kuat daripada level kaisar prajurit peringkat enam puncak sebelumnya. Mendengar hal ini, dia sangat bersemangat. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mutaka mengungkapkan sedikit keraguan, tapi dia segera menyeringai. Bos, kamu lebih kuat dariku sekarang. Meski Wang Chen tidak mengatakannya, Mutaka bisa merasakannya. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat. Karena Wang Chen lebih kuat darinya, dia bersemangat. Karena hanya bos seperti itu yang bisa membuktikan bahwa dia, Mutaka, tidak salah pilih. Setelah meninggalkan jalan hidup dan mati, akhir yang tak ada habisnya tampak membosankan dan tandus. Setelah berjalan lama, mereka berdua tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka dengan cermat mengamati sekeliling mereka. Bos, ada seseorang. Setelah maju sekitar setengah hari, Mutaka tiba-tiba berkata kepada Wang Chen dengan suara yang dalam. Oke. Setelah mendengar kata-kata Mutaka, Wang Chen mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke hutan batu di depan. Di depan mereka ada hutan batu yang seperti labirin. Di pintu masuk hutan batu, Wang Chen merasakan sedikit bahaya. Dia dengan tajam merasakan jejak aura. Jejak aura seorang ahli bela diri. Orang-orang dari persatuan Shuro ada di sini. Besiaplah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata pada Mutaka. Itu benar, persatuan Shuro. Pada saat ini, aura yang dirasakan Wang Chen adalah milik anggota persatuan Shura. Itu adalah Yu Yang. Sebelum melangkah ke dalam hutan, Wang Chen tahu bahwa Yu Yang pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, dia telah menghafal aura Yu Yang. Saat ini, dia merasakan aura berbahaya. Bukankah itu aura Yu Yang? 905. Liga Shuro. Huff. Ekspresi Mutaka berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan dia mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia mengacungkan Skyward Road-nya dan memimpin sambil berjalan ke depan. Wang Chen tersenyum acuh-ta'acuh saat melihat reaksi Mutaka. Karena orang-orang dari Liga Shura sedang menunggu di sini, tidak ada alasan baginya untuk menyerah, bukan? Hari ini, Wang Chen telah memperoleh dua peluang berturut-turut di alam mistik wilayah Macan Putih. Siapa yang tahu peluang lain apa yang menantinya? Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, sekarang kekuatannya meningkat, Wang Chen bahkan lebih tidak takut. Karena Liga Shura ingin menemukannya, dia juga akan melakukannya. Setelah masalah ini diselesaikan, dia dapat melanjutkan penjelajahannya dengan pikiran tenang. Semangat juang Wang Chen melonjak memikirkan hal ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengedarkan kibagian dalam di tubuhnya dan berjalan maju perlahan. Dia siap bertarung kapan saja. Haha, kalian datang juga. Saat Wang Chen dan Mutaka mencapai hutan batu, Yu Yang muncul di depan mereka dan mendengus dingin. Pada saat ini, Yu Yang sangat percaya diri. Terbukti, dia tidak berniat bersembunyi dari pengamatan Wang Chen dan yang lainnya. Dia tidak terkendali. Melihat Yu Yang, Wang Chen melihat sekeliling dan bertanya dengan cemberut, hanya kamu. Di mana orang lain dari Liga Shura, Yu Yang adalah Raja Peringkat 8 sebelum memasuki alam mistik. Sekarang, dia seharusnya mendekati peringkat ke-9 Raja. Dia tidak dibutuhkan. Aku cukup berurusan dengan kalian. Hari ini, ini akan menjadi kuburanmu. Tahun depan, hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Yu Yang mencibir. Anda dapat mencoba. Wang Chen mendengus acuh tak acuh. Huff, Bos, kenapa aku berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu? Lihat aku menghancurkannya. Dengan raungan geram, Mutaka mengambil langkah pertama. Terbukti, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan orang ini. Menyerang saat dia tiba sejalan dengan karakternya. Mencari kematian. Mata Yu Yang menjadi dingin saat dia melihat Mutaka menyerangnya. Dia mendengus dan memadatkan senjata Yuan Li di tangannya. Sebuah pedang panjang ditusukkan ke depan untuk menghadang. Perhatikan teknik staf penundukkan iblisku. Teknik staf penakluk iblis, yang dia pahami dari ilusi hutan, dilepaskan. Aura Mutaka bisa dikatakan sangat kuat. Bayangan tongkat memenuhi langit. Tongkat panjang di tangan Mutaka hancur seperti badai petir. Ledakan. Mutaka mengerang teredam saat dia mundur dengan kasar. Huff, artis bela diri Kaisar Orde Kenam. Sepertinya Anda telah memahami banyak hal tentang jalan hidup dan mati. Namun, kamu masih harus mati hari ini. Setelah memaksa Mutaka kembali, Yu yang berhenti sejenak dan mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan apapun di jalan hidup dan mati. Dia, yang memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri ke-8, kini telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri ke-8. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke Kaisar Bela Diri Orde ke-9. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Bela Diri Orde ke-9 biasa. Kekuatan semacam ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Setelah mendengus pelan, sosoknya melintas dan langsung menerkam ke arah Wang Chen, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan menjagamu takah. Hanya kamu. Wang Chen mencibir saat melihat Yu yang menerkamnya. Senjata energi asal. Saat berikutnya, dia berteriak dan tiba-tiba membentuk senjata energi asal. Pada saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba membuka lima gerbang tersembunyi batin. Benar sekali, dia langsung membuka lima gerbang tersembunyi batin. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa Yu yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar bela diri Orde ke-9 biasa. Menghadapi orang seperti itu, Wang Chen, yang hanya kaisar bela diri Orde ke-6, tidak berani gegabuh. Wuss. Dengan lima gerbang tersembunyi dalam diaktifkan, aura Wang Chen bersiul. Rambutnya berdiri tanpa angin, dan dia tampak seperti setan. Keterampilan Inherent Garis Darah mengaktifkan. Di dunia rahasia, tanpa ada orang di sekitarnya, Wang Chen tidak khawatir seseorang akan menemukan keterampilan Inherent Garis Darahnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia dengan berani mengaktifkan skill Inherent Garis Darahnya, berusaha untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Kekuatan Garis Darah, aktifkan. Dengan keluarnya kekuatan garis darah, aura Wang Chen melonjak sekali lagi. Setelah tiga kali berturut-turut melonjak, Wang Chen seperti iblis. Dia berdiri di sana dengan berani, dan auranya sebenarnya tidak lebih lemah dari Yu Yang. Bagaimana ini mungkin? Merasakan aura Wang Chen, Yu Yang berseru keras, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana Yang Chen ini tiba-tiba meledak dengan aura yang begitu kuat? Juga, apa yang terjadi dengan aura ini? Mengapa hal itu membuatnya merasakan sedikit ketakutan? Itu membuat darahnya membeku, dan detak jantungnya seakan berhenti. Ini adalah tekanan dari garis keturunan. Kekuatan Garis Darah, bagaimana ini mungkin? Kamu, kamu berasal dari keluarga besar. Anda berasal dari keluarga mana? Keluarga bayi? Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa berasal dari keluarga bayi? Merasakan kekuatan garis keturunan, Yu Yang berseru keras. Serangannya berhenti, dan dia diliputi keterkejutan. Kekuatan Garis Darah, ini mewakili identitas, mewakili garis keturunan, dan mewakili keluarga kuat di belakang Yang Chen. Di benua langit yang mendalam, ada enam garis keturunan yang hebat, dan hanya enam garis keturunan ini yang bisa mengeluarkan kekuatan garis keturunan tersebut. Siapakah Yang Chen ini? Yu Yang menyadari bahwa dia gemetar. Huh, api mengamuk rose fins. Mendengar seruan Yu Yang, melihat ekspresi kaget Yu Yang, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Sudut mulutnya membawa sedikit senyuman dingin, dan dia berteriak ringan lagi, mengaktifkan api amukan rose fins. Mata rose fins. Benar sekali, inilah kemampuan mata rose fins. Sudah berapa lama sejak dia menggunakannya? Wang Chen melewatkannya. Sejak dia terluka, dia tidak bisa lagi menahan energi yang begitu agung. Tapi hari ini, Wang Chen tidak takut. Kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 6 memberinya modal yang cukup. Setelah pengaktifan api amukan rose fins, aura Wang Chen melonjak sekali lagi. Kali ini membuat aura Wang Chen langsung menekan aura Yu Yang. Ditambah dengan tekanan kekuatan garis keturunan, untuk sesaat, Wang Chen seperti dewa yang tinggi dan perkasa, sementara Yu Yang tampaknya telah menjadi semut yang tidak berarti, tidak berarti. Raja Kalajengking, pergi. Dengan raungan ringan, Wang Chen memanggil Raja Kalajengkingnya. Mengikuti teriakan Wang Chen, cahaya putih menyala dan terbang dari pergelangan tangan Wang Chen, langsung menuju Yu Yang di depan. Raja Kalajengking. Benar sekali, Raja Kalajengking dihidupkan kembali. Sudah hampir sembilan bulan. Selama hampir sepuluh bulan, Raja Kalajengking tertidur lelap. Karena kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk membuat Raja Kalajengking terbangun. Setelah Raja Kalajengking bangun dan kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk mempertahankan kontrak garis keturunan, kemungkinan besar Wang Chen akan meledak dan mati karena tekanan yang kuat. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Raja Kalajengking hanya bisa memilih untuk tidur, hanya dengan tidur mereka berdua dapat bertahan hidup. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Wang Chen benar-benar dapat menekan kontrak garis keturunan, sehingga Raja Kalajengking telah terbangun. Ketika kekuatan Wang Chen pulih keseniman bela diri Raja Peringkat 6, di jalan hidup dan mati, Raja Kalajengking bangkit kembali. Oleh karena itu, pada saat ini, dengan raungan ringan dari Wang Chen, Raja Kalajengking melintas di langit, sosoknya langsung membesar, dan di saat berikutnya, ia menjadi Kalajengking besar yang panjangnya lebih dari 2 meter, muncul di depan Yu yang tercengang. Yang dentang-dentang-dentang. Penjepit besar itu bergetar hebat dua kali, menimbulkan suara seperti logam yang bertabrakan. Raja Kalajengking telah kembali, Kaisar telah kembali. Setelah hampir satu tahun terdiam, Raja Kalajengking meletus. Itu sangat haus darah, dan sangat membutuhkan pertempuran untuk melepaskannya sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ini Raja Kalajengking. Raja Kalajengking, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Raja Kalajengking, Yu yang kembali berseru tak percaya. Jelas sekali, dia mengenal Raja Kalajengking, dan dia juga mengenal Raja Kalajengking. Bagaimanapun, Raja Kalajengking adalah salah satu dari 10 binatang purba, Raja Monster. Oleh karena itu, kemunculan Raja Kalajengking membuat wajah Yu yang menjadi pucat. Ding-ding-ding. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memblokir serangan Raja Kalajengking dengan berantakan, mundur selangkah demi selangkah. Serangan angin. Dengan raungan ringan, Wang Chen bergerak saat ini. Wind Strike, skill kombinasi blaze milik Rose Vince ditampilkan. Ditambah dengan bakat garis keturunan, langkah peledak, sosok Wang Chen terus bersinar. Deng-deng-deng. Dengan raungan menggelegar, dalam tujuh langkah, Wang Chen dengan berani bergegas ke depan Yu yang. Di bawah tatapan tidak percaya Yu yang, Wang Chen menggunakan Wind Strike. Menggunakan gerakan sekuat itu lagi setelah 10 bulan, Wang Chen merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Gerakan serangan angin itu seperti angin dan kabut, cepat berlalu dan tidak berbentuk. Kelihatannya biasa saja, tapi kecepatannya sangat cepat. Kelihatannya ringan, tapi membawa bahaya yang tak terbatas. Ding. Dengan tergesa-gesa memblokir serangan Raja Kalajengking, Yu yang pergi untuk memblokir senjata kekuatan esensi Wang Chen. Serangan angin. Melihat lawan datang untuk memblokir, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dengan satu gerakan, kedua senjata itu bentrok. Tidak ada suara tabrakan yang diharapkan, tidak ada intensitas yang diharapkan, tidak ada bayangan atau tidak berbentuk, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, kedua senjata itu terhubung erat satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa saat, Yu yang hampir berteriak, ketakutan dan keheranan. Karena ia merasa perlawanannya seakan menyatu dengan laut, atau seperti memotong kapas, lemah dan tak berdaya, tak mampu menemukan titik untuk mengerahkan kekuatan. Selain itu, senjata ilahi kehidupan sedang diserap oleh senjata kekuatan esensi Wang Chen, tidak dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan batin sejatinya sedang diserap dan digabungkan. Hal ini membuat Yu yang tercengang. Ketakutan yang total dan total. Apa yang sedang terjadi? Langkah apa ini? Dia tidak tahu, dia hanya memiliki ketakutan yang tak ada habisnya. Aku, tidak mungkin. Yu yang berteriak dengan gila, ingin melarikan diri. Wang Chen menggunakan api rosevins untuk menampilkan kekuatan hisap serangan angin, ingin melarikan diri. Ingin pergi, aku akan melepaskanmu. Melihat Yu yang berjuang, Wang Chen mendengus dingin, badai petir. Dengan teriakan ringan, badai petir ditampilkan. Menggabungkan kekuatan lawan dan kekuatannya sendiri, Wang Chen meledak pada saat yang sama. Serangan angin, badai petir, ini adalah teknik kombinasi. Setelah serangan angin berhasil, orang dapat membayangkan kekuatan badai petir. Badai petir, gerakan ini sangat cepat dan mendominasi. Setiap gerakan seperti kilatan petir, begitu cepat hingga sulit untuk bereaksi. Badai petir melanda, dalam sekejap, kekuatan ganas meledak bersama dengan senjata kekuatan esensi Wang Chen. Ledakan. Di tengah ledakan, gelombang udara yang tak tertandingi meledak, dan kekuatan tak berujung menyebar. Api Rosevins menyala dengan ganas, wajah Yu yang berkerut. Ah 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 ah. Ceritan yang mengental darah terdengar, dan pada saat berikutnya, Yu yang dikirim terbang seperti layang-layang yang talinya dipotong. Puci. 906. Puci. Darah berceceran. Saat ini, wajah Yu yang pucat. Matanya dipenuhi ketakutan dan ekspresinya berantakan. Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Yan Chen hanya memiliki kekuatan prajurit kaisar peringkat 1 sebelum dia memasuki dunia rahasia? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah prajurit kaisar peringkat 4. Bukankah mudah baginya, seorang prajurit kaisar peringkat 8, untuk membunuhnya? Bahkan jika Yan Chen memperoleh beberapa keuntungan di dunia rahasia, dia juga memperolehnya. Tidak peduli seberapa besar keuntungannya, mustahil baginya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, hati Yu yang sedang kacau. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kamu menyembunyikan kekuatanmu, bukan. Kamu menyembunyikan kekuatanmu dari awal. Pasti itu, pasti itu. Yan Chen, kamu bajingan tercela. Memikirkan hal ini, Yu yang meraum dengan gila. Dari sudut pandangnya, hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Yang Chen telah menyembunyikan kekuatannya. Itu pasti. Bahkan selama kompetisi sekolah, Yang Chen menyembunyikan kekuatannya. Itu benar. Bagaimana seorang keturunan dari keluarga besar dengan tekanan garis keturunan bisa menjadi prajurit kaisar peringkat 1 pada usia 21 tahun. Itu tidak mungkin. Ditambah dengan penampilannya saat ini, Yu yang menyimpulkan bahwa Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Hasil ini membuat Yu yang sangat marah. Dia gila dan putus asa. Dia mengutuk. Huff. Kekuatan tersembunyi. Itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda pedulikan. Tercelah. Dibandingkan dengan surah unionmu, aku jauh lebih baik. Hari ini, kamu akan mati. Mendengar seruan dan kutukan Yu yang, Wang Chen mencibir dan mendengus. Wang Chen terkejut karena dia berhasil dalam satu gerakan dan unggul. Hasil ini datang begitu mudah bahkan mengejutkannya. Senyumnya semakin dalam. Dia tahu ini karena Yu yang tidak memiliki cukup pengalaman bertempur. Jika Yu yang memiliki pengalaman bertarung yang cukup, dia tidak akan membiarkan Ye Si Wen berhasil dengan mudah. Memikirkan hal ini, begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas lagi, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju yang besar. Mati. Dengan raungan yang keras, Yuan power armament di tangan Wang Chen meluas dengan cepat saat dia melangkah maju. Api rosevins di tubuhnya juga mulai menyala. Buk-buk-buk. Dalam tujuh langkah, sosok Wang Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Yu yang. Ledakan angin. Hembusan angin lainnya dieksekusi, dan senjata Yuan power di tangan Wang Chen langsung menyerang Yu yang. Yu yang telah sangat menderita karena tindakan ini sebelumnya, jadi dia tidak berani menerimanya dengan gegabuh. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia hanya bisa memilih melarikan diri dengan panik. Dentang-dentang-dentang. Tapi bagaimana Yu yang bisa lolos? Saat dia hendak melarikan diri, Raja Kalajengking menghalangi jalannya. Penjepit besar itu mengeluarkan suara nyaring saat bertabrakan. Tubuh Skorpion King yang panjangnya 2 meter sangat lincah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung menuju Yu yang. Bermimpilah. Melihat serangan Raja Kalajengking, mata Yu yang menunjukkan sedikit kengerian. Kekuatan Raja Kalajengking berada pada level Raja Peringkat 8, jadi Yu yang tidak takut. Persenjataan Yuan Power di tangannya menyerang ke depan, menghalangi serangan Raja Kalajengking. Ledakan. Dengan ledakan keras, Raja Kalajengking mundur, begitu pula Yu yang. Wuss. Saat dia mundur, Wang Chen sudah tiba di belakang Yu yang. Hembusan angin meledak, dan Yu yang hanya bisa menahannya. Bagaimana Yu yang bisa memblokir hembusan angin saat dia sedang terburu-buru? Sekali lagi, dia menyadari bahwa kekuatan batin sejati miliknya semakin menipis, dan gerakannya sepertinya terhalang oleh lautan. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang kali ini lebih siap, menyalakan api Rosevins di sekujur tubuhnya dan menyelimuti lengan Yu yang. Swosh, swosh, swosh. Kali ini, dia dilalap api Rosevins. Yu yang berteriak dengan gila, mengira dia akan mati. Namun, dia tidak mati. Sebaliknya, kekuatan batin sejati di tubuhnya diserap dengan kecepatan yang gila-gilaan. Kekuatan batin sejatinya memancar keluar seperti sungai kuning. Kali ini, mata Yu yang dipenuhi ketakutan. Dia memandang Wang Chen seolah sedang melihat malaikat maut. Ketakutan, teror, jiwanya gemetar, miliknya. Hujan badai. Sesaat kemudian, sebelum Yu yang sempat bereaksi, Wang Chen menggunakan badai petir lagi. Ledakan. Kekuatan agung meraung dan melonjak langsung ke tubuh Yu yang. Seketika, Yu yang merasa tubuhnya akan meledak. Sangat tidak nyaman. Dan, paru-paru merobek jantung. Darah mengalir keluar dari lubangnya, membuatnya tampak mengerikan. Ah! Di tengah gelombang jeritan, Yu yang gemetar dan meraung. Kekuatan seperti lautan itu melonjak ke dalam tubuhnya, terus-menerus merobek setiap inci kulit dan setiap selnya. Itu membuatnya berharap dia mati. Gemuruh. Akhirnya, kekuatan badai petir meledak sepenuhnya ke dalam tubuh Yu yang. Tubuh Yu yang menggambar parabola indah di udara dan menghantam tanah yang jaraknya puluhan meter. Puff! 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 Darah muncrat dari mulutnya saat dia terengah-engah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Sangat tidak nyaman. Seolah-olah ada miliaran semut yang menggigit dan merayapi dirinya, membuatnya ingin mati. Dentang! 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 Saat dia mendarat di tanah, saat dia kesakitan, Raja Kalajengking dan Wang Chen berkoordinasi dengan sempurna. Mereka tiba-tiba menerkam Yu yang. Ah, makhluk jahat, kamu ingin membunuhku juga. Sambil meraung, Yu yang menahan rasa sakit yang menyayat hati dan melompat ke hutan batu dengan kekuatan terakhirnya. Di depannya ada hutan batu. Ada pilar batu yang tak terhitung jumlahnya dan medannya rumit. Selama dia bergegas masuk, masih ada harapan untuk melarikan diri. Yu yang tidak berani berpikir untuk membunuh Wang Chen sekarang. Dia hanya ingin melarikan diri, melarikan diri dari iblis ini. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Huff, mau pergi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat Yu yang ingin bergegas ke hutan batu, mata Wang Chen menjadi dingin. Dengan kecepatan tinggi, dia memblokir jalan Yu yang dalam sekejap mata. Pemusnahan kehidupan. Dengan raungan lembut, pedang pemusnahan kehidupan dilepaskan. Dengan aura mengerikan, Yu yang dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya saat menebasnya. Tidak, Yan Chen, jangan. Melihat tebasan Wang Chen dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi, Yu yang berteriak panik. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Jangan bunuh aku. Aku bisa mengikutimu. Jangan bunuh aku. Aliansi surah tidak akan melepaskanmu. Saat menghadapi kematian, Yu yang menjadi sedikit gila. Dia mulai mengoceh. Huff, mati. Wang Chen menutup telinga terhadap kata-katanya. Pedang pemusnahan kehidupan jatuh dari langit dan membunuh segala sesuatu di depan ekspresi ngeri Yu yang. Huff. Suara Yu yang berhenti tiba-tiba ketika aura pedang tajam dan kuku jarinya mengenai dia. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang melayang ke segala arah sebelum menghilang tanpa jejak. Mati. Kematian. Di bawah pedang pemadam kehidupan, Yu yang mati total, tidak meninggalkan sedikitpun daging atau darah. Dia berubah menjadi kabut berdarah dan menyatu dengan dunia. Wuss. Menggunakan seni bela diri yang kuat untuk membunuh Yu yang secara berturut-turut merupakan beban besar bagi Wang Chen. Setelah membunuh Yu yang, Wang Chen berdiri di tempat dan sedikit terengah-engah. Raja Kalajengking, kembalilah. Dengan teriakan lembut, Raja Kalajengking berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke pergelangan tangan Wang Chen. Ayo pergi. Wang Chen menghela nafas panjang dan berkata kepada Mutaka yang tercengang setelah mengabaikan senjata kekuatan esensi. Hmm. Mutaka menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Bos. Kamu. Kamu membunuh Yu yang. Bagaimana menurutmu? Wang Chen tersenyum dan bertanya dengan tenang ketika dia melihat Mutaka tidak mempermasalahkan apapun. Saya kira. Saya kira begitu. Bos. Anda. Benarkah melakukannya? Ya Tuhan. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan seseorang sekuat Mutaka tercengang dengan metode Wang Chen saat ini. Dia terkejut. Lagi pula, dia baru saja bertarung dengan Yu yang. Dia sangat menyadari kekuatan Yu yang. Namun, Yu yang yang begitu kuat sebenarnya. Sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen. Dari awal hingga akhir, Yu yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Seorang seniman bela diri raja kelas 8 puncak. Itu adalah seniman bela diri raja kelas 8 puncak dengan kekuatan tempur seniman bela diri raja kelas 9. Memikirkan hal ini, Mutaka menjadi bingung. Dia menatap Wang Chen dengan mata terbelalak tak percaya seolah dia baru saja melihat monster. Apakah dia sangat kuat? Kamu juga bisa membunuhnya. Mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Memang benar, kekuatan Yu yang tidak buruk, tapi dia masih kekurangan terlalu banyak. Kurangnya pengalaman adalah kelemahan terbesarnya. Meskipun kekuatan Mutaka lebih rendah darinya, Wang Chen, yang pernah bertarung dengan Mutaka sebelumnya, sangat jelas bahwa dengan kekuatan seniman bela diri raja kelas 6 Mutaka saat ini, mungkin akan sangat berat untuk melawan Yu yang di awal. Namun, mengandalkan pengalaman bertempur Mutaka yang kaya, selama dia bisa bertahan melewati periode waktu paling berbahaya, bukan tidak mungkin untuk menang. Bagaimanapun, Yu yang ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Saya, hehehe, bos, kamu pasti bercanda. Saya tidak punya kekuatan itu. Mutaka tertawa malu ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Bos, apakah kamu meningkatkan kekuatanmu di jalan kematian? Ini sebenarnya sangat kuat, dan teknik bela diri itu, apa yang terjadi? Bos, Anda adalah anggota dari 6 keluarga besar garis keturunan. Tekanan garis keturunan itu. Segera setelah itu, Mutaka sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Wang Chen dengan wajah penuh keraguan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya agak terlalu mengejutkan, terutama kekuatan garis keturunannya. Terutama kekuatan garis keturunan. Bahkan Mutaka tahu betul apa yang diwakilinya. Keluarga garis keturunan. Tidak. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Lalu apa yang terjadi? Bos, garis keturunanmu. Kali ini, Mutaka lah yang kebingungan. Mungkin, tidak lama lagi kita akan mengetahuinya. Sebelumnya, saya tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Kilatan tajam melintas di mata Wang Chen saat dia melihat ke arah Mutaka dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen sangat jelas tentang konsekuensinya jika fakta bahwa dia memiliki garis keturunan keluar. Oleh karena itu, hal ini sama sekali tidak bisa disebarluaskan. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting. Itulah kecurigaan Wang Chen. Enam garis keturunan yang hebat. Enam keluarga besar. Lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Bagaimana dengan garis darah bela diri suci? Keluarga San? Apa hubungan antara keluarga ini dan keluarga Wang? Mengapa keluarga Wang juga memiliki garis keturunan Divine Martial dan San Jia juga mewarisi garis keturunan Divine Martial? 907. Meskipun dia penuh keraguan, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia percaya bahwa segera, dia akan mengetahui alasan di baliknya. Keluarga San dan keluarga Wang sama-sama mewarisi garis darah bela diri ilahi. Rahasia di baliknya akan segera terungkap. Dan musuh sebenarnya dari keluarga Wang akan segera terungkap. Wang Chen yakin. Memikirkan hal ini, matanya menjadi sedikit dingin. Bos, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Mendengar instruksi Wang Chen, Mutaka menepuk dadanya dan berjanji. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Mutaka bisa menebak masalah apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui garis keturunan bosnya. Oleh karena itu, meskipun Wang Chen tidak mengajarinya, dia tidak akan memberitahu orang lain. Lalu, dia mengikuti Wang Chen ke dalam hutan batu. Hutan batu itu padat dengan pilar-pilar batu seperti formasi besar. Seseorang tidak akan bisa membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Dalam waktu singkat, Wang Chen dan Mutaka menyadari bahwa mereka kehilangan arah. Mutaka. Setelah beberapa saat, Wang Chen berbalik dan melihat ke belakang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Mutaka telah menghilang di belakangnya tanpa dia sadari. Tidak ada jejaknya sama sekali. Baru pada saat inilah Wang Chen menyadari sesuatu. Sebuah formasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan mengutup dalam hati. Ada formasi yang sangat tersembunyi di hutan batu. Benar saja, hutan batu ini tidak sederhana. Meskipun dia sudah menduganya, dan meskipun Wang Chen sangat berhati-hati selama ini, dia tetap tidak menemukannya. Dia masih bingung dengan formasi tersebut. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Pesawat rahasia Akademi Macan Putih ini memang penuh dengan bahaya, dan setiap langkahnya memang dipenuhi rasa gentar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mencoba merasakan dan mengalaminya. Namun, Wang Chen menyadari bahwa ini bukanlah formasi ilusi, melainkan formasi nyata. Mengandalkan pilar batu yang tak ada habisnya, mereka membentuk formasi seperti labirin. Formasi ini membuat orang terus-menerus berputar-putar, tidak bisa maju atau mundur. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius, dan dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke depan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kristal hijau kecil dari ruang penyimpanannya. Kemanapun dia pergi, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk meninggalkan beberapa jejak, mencoba memperjelas dirinya. Namun, dia gagal. Sepanjang hari, Wang Chen menaburkan kristal kemanapun dia pergi. Namun, dia tidak melihat satupun kristal yang dia taburkan. Yang bisa dia yakini adalah dia sedang berjalan berputar-putar di tempat. Situasi ini membingungkan Wang Chen. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang terus-menerus membersihkan jejak yang ditinggalkan orang lain. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya terus maju. Jika dia tidak mampu memahami kedalaman di dalamnya, mustahil baginya untuk keluar. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti di tempatnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah memulihkan Yuan sejati dan energi mentalnya ke kondisi optimal, dia membuka matanya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada gunanya merasa cemas. Dia harus menjaga ketenangan pikiran. Selanjutnya, Wang Chen harus meningkatkan kondisinya ke kondisi optimal. Di labirin ini, entah bahaya apa yang menantinya. Pada saat ini, kondisinya telah disesuaikan ke puncaknya, dan Wang Chen meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Namun, kali ini, dia tidak maju. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan mulai mengamati dan mengukurnya dengan cermat. Ia mengamati keadaan di sekitarnya, dan lingkungan di sekitarnya. Maju dengan gegabu adalah sia-sia. Wang Chen perlu menemukan kedalaman formasi ini. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil keluar dari labirin ini. Adapun mereka yang tidak bisa keluar dari labirin, Wang Chen bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Meskipun tidak ada binatang iblis atau musuh di wilayah rahasia Institut Macan Putih. Tapi, apakah itu ilusi hutan, jalan hidup dan mati, atau hutan batu? Semuanya penuh dengan bahaya. Terutama jalan hidup dan mati. Jika tidak ada kecelakaan pasti ada yang meninggal. Begitu mereka terjebak di hutan batu, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia luar dalam waktu satu bulan. Mereka pasti akan dimeteraikan di wilayah rahasia ini, dan yang menunggu mereka adalah kematian. Sudah sebelas hari sejak mereka memasuki wilayah rahasia. Dengan kata lain, hanya tersisa kurang dari sembilan belas hari bagi Wang Chen dan yang lainnya. Dalam sembilan belas hari, dia harus keluar dari hutan batu dan kembali ke pintu keluar. Selain itu, dia tidak tahu apakah masih ada bahaya dan kesulitan yang menunggu mereka. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Berdiri di tempat, Wang Chen menahan nafas dan membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia mengabdikan dirinya untuk formasi. Waktu berlalu menit demi menit, Wang Chen tidak bergerak. Pikirannya tenang seperti air. Konsepnya perlahan menyatu dengan hutan batu. Satu jam berlalu, lalu satu hari berlalu. Aura Wang Chen menjadi semakin halus. Langit dan bumi sangat luas dan perkasa, dan ada banyak transformasi. Tapi tidak peduli seberapa banyak perubahannya, dia tetap sama dengan master energi. Setiap transformasi dapat dilacak. Bukankah transformasi hutan batu sesuai dengan dao surga? Wang Chen dapat merasakan hal ini dengan sangat jelas. Kekuatan dao surga terus beredar, dan segala sesuatunya berubah, dari awal hingga akhir. Pikiran Wang Chen menyatu dengan dao surga, dan dia diam-diam merasakan kekuatan dao surga. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Lambat laun, Wang Chen memahami sesuatu. Dua hari, tiga hari, lima hari penuh berlalu. Seluruh aura Wang Chen berubah. Tiba-tiba, dia tersadar dari linglungnya dan menarik kembali pikirannya. Setelah lima hari pemahaman, pada saat ini, kekuatan Wang Chen tanpa sadar telah pulih ke level Liu Jie di puncak alam kerajaan. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Itu adalah pemulihan total. Dia telah kembali ke puncaknya sebelum dia terluka. Tidak hanya itu, setelah berkultivasi kembali, kekuatan Wang Chen menjadi lebih solid. Kekuatan batin sejatinya sangat kuat, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, setelah begitu banyak pemahaman di dunia rahasia, tingkat kultivasi Wang Chen telah meningkat tak terkira. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran Grandmaster Warriors. Dengan kata lain, sebelum Wang Chen menerobos ke Grandmaster Warrior, dia tidak akan menemui hambatan atau kesulitan apapun. Yang perlu dia lakukan adalah berkultivasi, dan dia perlu terus berkultivasi. Selain itu, dalam lima hari di hutan batu, pemahaman Wang Chen tentang Dao Surga semakin dalam. Sekarang, aura Wang Chen menjadi lebih halus dan tak terduga. Dalam lima hari ini, dia tanpa sadar telah melangkah ke alam menyatu dengan surga dan manusia. Di bawah kondisi seperti itu, Wang Chen telah meningkat dalam segala aspek. Jika Wang Chen hari ini bertemu dengan Yu yang dari lima hari yang lalu, Yu yang akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Hei hei, sembilan dari sembilan kembali menjadi satu. Begitukah? Setelah menarik kesadarannya, Wang Chen melihat ke hutan batu lagi. Dunia sebelum dia benar-benar berbeda. Dalam lima hari, Wang Chen telah memahami Dao Surga yang terkandung di hutan batu. Hal ini memungkinkan Wang Chen mengetahui hutan batu seperti punggung tangannya. Saat berikutnya, Wang Chen menunjukkan senyuman tipis, maju selangkah, dan berjalan lurus ke depan. Kali ini, langkah kaki Wang Chen sangat ringan dan kecepatannya sangat cepat. Dia seperti embusan angin, bergerak dan berkelebat di hutan batu. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang tercengang. Tubuhnya berkelebat ke kiri dan ke kanan seperti bunga teratai di bawah kakinya. Namun, satu jam kemudian, Wang Chen muncul di ujung hutan batu, di sisi lain. Hmm. Saat Wang Chen berjalan keluar dari hutan batu, sesosok tubuh melintas dan melompat keluar dari hutan batu hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, saat melihat Wang Chen, pemilik sosok ini mengeluarkan suara terkejut dan bingung. Saat berikutnya, sosok cantik muncul di depan Wang Chen. Bai Ling, Wang Chen mengerutkan kening saat melihat sosok di depannya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Orang yang muncul di luar hutan batu hampir bersamaan dengan Wang Chen adalah Bai Ling. Benar sekali, itu adalah Bai Ling, gadis jenius dari keluarga Bai. Seorang seniman bela diri jenius yang telah melangkah ke alam bela diri kerajaan tingkat tinggi pada usia 16 tahun. Seorang gadis jenius dengan garis keturunan sempurna. Dia tidak menyangka dia juga memahami misterinya. Sepertinya dia memang pantas menyandang gelar jenius. Yan Chen, Aku mendengar Paman Bai berbicara tentangmu. Bai Ling sepertinya merasakan tatapan Wang Chen, jadi dia menatap Wang Chen dan berkata dengan lemah. Nada suaranya agak dingin. Meski ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, seseorang tidak bisa merasakan senyuman di dalamnya. Mungkin, ini adalah sikap seorang jenius dari keluarga Bai, seorang gadis yang digendong di telapak tangan mereka. Sikap yang tinggi dan perkasa seperti itu. Namun sikap ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Dia hanya menganggup kecil sebagai tanda. Kamu orang kedua yang keluar dari hutan batu. Bai Ling terus berkata. Kedua, Huff. Mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen mencibir. Kedua, Kalau begitu, orang pertama yang disebutkan Bai Ling adalah dirinya sendiri. Orang ini benar-benar tahu cara menyanjung dirinya sendiri. Bagaimanapun, Wang Chen tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari orang ini. Meskipun kalimat ini konyol, Wang Chen tidak membantahnya. Jadi bagaimana jika dia yang pertama atau kedua? Wang Chen tidak peduli dengan reputasi palsu itu. Mungkin, Bai Ling sangat peduli karena dia sudah terlalu lama berada di awan. Dia tidak mau kalah dari orang lain. Benar, Aku yang pertama. Kamu yang kedua. Kamu tidak buruk. Meski paman Bai sedikit melebih-lebihkan. Tapi kekuatanmu lebih kuat dari apa yang dia katakan. Jika ada kesempatan untuk masuk ke dalam keluarga Bai, Anda mungkin hampir tidak bisa mendapatkan nama keluarga. Gadis itu terus berkata. Nama belakang. Saya rasa saya tidak membutuhkannya. Wang Chen hanya menatap gadis itu dan berkata perlahan. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kamu tidak membutuhkannya. Anda akan membutuhkannya. Ini adalah kehormatan Anda, kata gadis itu dengan percaya diri. Lalu, melihat Wang Chen yang pergi, dia sedikit tersenyum. Kita akan segera bertemu lagi. Saya yakin Anda akan bekerja keras untuk mendapatkan nama keluarga. 908. Sambil berjalan di jalan yang berlawanan dari Wang Chen, wanita muda itu melihat ke sosok yang telah melangkah ke padang pasir. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Sebaiknya kamu tidak mengambil jalan itu. Itu berbahaya. Wanita muda itu mengingatkan Wang Chen. Bagaimanapun, dia adalah anggota inti keluarga Bai. Dia mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu bahwa jalan yang dipilih Wang Chen sangat berbahaya. Alam rahasia ini dikembangkan oleh nenek moyang keluarga Bai. Anggota keluarga Bai sangat jelas tentang hal ini. Bai Ling, salah satu yang terbaik di antara mereka, telah menerima petunjuk dari para tetua keluarga Bai sebelum memasuki dunia rahasia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Sayangnya, Wang Chen tidak berbalik. Sebaliknya, dia melihat ke depan. Apa ini berbahaya? Mungkin saya bisa mencobanya. Di dunia rahasia seperti ini, bahaya selalu disertai peluang. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Semakin besar peluangnya, semakin besar pula bahayanya. Wang Chen sangat yakin akan hal ini. Bagaimanapun, dunia rahasia ini dikembangkan oleh nenek moyang keluarga Bai. Ini adalah tempat bagi generasi mendatang untuk mengambil risiko, memperoleh peluang, dan berkembang. Itu bukanlah tempat yang fokus pada pembunuhan. Meskipun ada banyak bahaya dan orang-orang kehilangan nyawa setiap tahunnya, mereka yang berhasil selamat tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dunia rahasia tidak fokus pada pembunuhan. Ini fokus pada budidaya. Karena itu, Wang Chen tidak menyerah setelah mendengar pengingat Bai Ling. Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia tidak menyerah. Itu karena Wang Chen sendiri. Setelah mengalami ujian gurun di Istana Awan Ungu, Wang Chen memiliki lebih banyak pengalaman menghadapi ujian gurun di dunia rahasia sekolah macan putih. Dan dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, Scorpion King, api mengamuk milik Rosevins. Semua ini membuat Wang Chen tidak takut. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Mungkin kamu akan mati di sana. Bai Ling mendengar jawaban Wang Chen. Bai Ling tercengang. Mungkin kita akan segera bertemu lagi. Setelah mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke padang pasir. Bai Ling dibiarkan berdiri di sana, menyaksikan Wang Chen memasuki gurun dengan ekspresi rumit. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Bagaimana dia bisa begitu berani? Jika itu adalah orang biasa, mereka akan langsung kabur setelah mendengar kata-katanya. Bukan. Bagaimana mungkin dia masih berani memilih jalan ini? Dia tahu bahwa itu adalah jalan yang tidak bisa kembali, tapi dia tetap memilihnya. Apakah dia cukup kuat? Atau cukup bodoh? Sorot mata Bai Ling rumit. Dia sendiri sepertinya tidak menyadarinya. Pada hari ini, dia menjadi lebih tertarik pada Wang Chen dibandingkan tahun lalu. Orang ini, yang terus-menerus dipuji oleh Paman Bai, ternyata memiliki kualitas yang luar biasa. Aku harap kamu kembali hidup-hidup, karena aku akan mengalahkanmu. Setelah beberapa saat, wanita muda itu menghela nafas dan berbalik ke arah jalan lain yang ditunjukkan oleh tetua klan. Jadi, keduanya berpisah di sini. Kapan mereka akan bertemu lagi? Bagaimana rasanya jika mereka bertemu lagi? Tidak ada yang bisa menebaknya. Pertemuan pertama antara dua orang jenius itu berakhir dengan sentuhan bahu mereka. Gurun itu tidak terbatas. Langit dipenuhi pasir kuning, angin menderu-deru, apinya besar, dan panasnya meningkat. Saat dia berjalan, Wang Chen merasa seperti berada di dalam kapal uap. Panas yang meningkat membuatnya sulit bernapas. Semburan udara panas akan menggambarkan pemandangan yang hidup di udara. Tempat ini bahkan lebih tak tertahankan daripada neraka. Gemerisik-gemerisik-gemerisik. Gelombang. Wang Chen segera menjadi waspada setelah mendengar suara itu. Bahaya ada di sini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi bahaya sejak memasuki wilayah rahasia Akademi Macan Putih. Tampaknya gurun ini mungkin menjadi ujian terakhir mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Di gurun tak berbatas, bukit pasir bergerak. Perasaan bahaya sedang menuju ke arah Wang Chen. Kala jengking gurun. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Benar, Kala jengking gurun. Wang Chen segera memikirkan hal ini. Sebab, saat berada di Istana Awan Ungu, Wang Chen pernah mengalami ujian serupa di gurun pasir. Bagaimana dengan kali ini? Apakah masih ada Kala jengking gurun? Di gurun, sepertinya ini yang paling berbahaya. Namun, Wang Chen saat ini jelas tidak takut. Dia tidak hanya memiliki api rosevins, dia juga memiliki Raja Kala jengking, Kaisar Kala jengking, di sisinya. Apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Namun, dengan sangat cepat, ketika sosok-sosok padat ini menggeliat dari bukit pasir di depan Wang Chen, mereka muncul di garis pandang Wang Chen. Tentu saja dia terkejut. Dia secara tidak sadar mundur empat hingga lima langkah. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Apa yang muncul di hadapannya bukanlah sesuatu yang lain, juga bukan Kala jengking gurun. Ternyata ada keberadaan lain yang lebih berbahaya di gurun, cacing pasir. Cacing pasir adalah makhluk berbahaya lainnya di gurun. Dibandingkan dengan Kala jengking gurun, benda-benda ini bahkan lebih berbahaya. Cacing pasir tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga sulit untuk dilawan. Selain itu, toksisitas yang dikandungnya tidak kalah dengan Kala jengking gurun. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan lebih menakutkan daripada Kala jengking gurun. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah cacing pasir yang padat dan tak ada habisnya. Cacing pasir terkecil ini sebenarnya seukuran telapak tangan, dan rata-rata setebal lengan. Yang lebih besar setebal paha orang dewasa. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Gerombolan cacing pasir menjerit dan menggeliat-geliat tubuh mereka, mengelilingi Wang Chen sedikit demi sedikit. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ya Tuhan. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Sudah berapa lama cacing pasir ini ada di sini. Dia sebenarnya sangat kuat, benar-benar tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan senyum pahit muncul di wajahnya. Cacing pasir biasa paling banyak seukuran telapak tangan, dan bahkan Raja Cacing pun hanya setebal lengan. Tapi di sini, San Wem biasa telah mencapai ukuran Wong King. Betapa menantangnya hal ini. Tidak diketahui berapa tahun cacing pasir ini ada hingga cacing pasir ini tumbuh hingga saat ini. Cacing pasir setebal lengan ini memiliki kekuatan Raja Bela Diri tingkat menengah atau lebih tinggi, bukan? Dan sejumlah kecil cacing pasir yang setebal pahas setidaknya telah meningkatkan kekuatan Raja Bela Diri tingkat tinggi atau bahkan Raja Bela Diri kekaisaran. Cacing pasir dalam jumlah yang begitu banyak, jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan mati. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa orang seperti Bai Ling tidak berani memilih jalan ini. Memang sangat berbahaya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Telinganya penuh dengan gemerisik cacing pasir. Wang Chen mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Raja Kala Jengking. Akhirnya, cacing pasir ini mengepung Wang Chen sepenuhnya dan terus mendekat. Ketika jarak antara kedua belah pihak kurang dari 20 meter, Wang Chen berteriak dan memanggil Raja Kala Jengking. Dentang, dentang, dentang. Raja Kala Jengking muncul dan mengayunkan penjepit besarnya dengan penuh semangat. Setelah tidur terlalu lama, Raja Kala Jengking menjadi sangat haus darah dan suka berperang. Bagaimana Yu yang kecil bisa memuaskan nafsu makannya? Semua binatang buas memiliki darah perang yang mengalir di tubuh mereka, dan Raja Kala Jengking pun demikian. Terlebih lagi, sebagai makhluk di gurun pasir, dua makhluk terkuat, Kala Jengking gurun dan cacing pasir, adalah musuh alami. Kedua belah pihak saling bertarung, yang juga terbentuk di gurun pasir, di mana terdapat Kala Jengking gurun, umumnya tidak ada cacing pasir, atau jumlahnya sangat sedikit. Dan di mana ada cacing pasir, hampir tidak ada Kala Jengking gurun. Kedua sisinya adalah langit dan bumi. Raja Kala Jengking muncul dengan aura seorang kaisar dan langsung bersemangat. Untuk sesaat, aura Raja Kala Jengking menyebar, dan untuk sesaat, itu juga membuat cacing pasir mengirimkan pesan kegelisahan. Namun, situasi ini segera berubah. Hanya ada satu Raja Kala Jengking, dan ia belum dewasa. Saat ini, itu hanya kekuatan seniman bela diri kaisar tingkat delapan. Dan ada banyak sanwem di sini. Setelah beberapa saat ketakutan, mereka segera mulai memprovokasi. Mencicit, mencicit, mencicit. Karena terprovokasi, Raja Kala Jengking juga sangat marah. Sebagai seorang kaisar, bagaimana ia bisa mentolerir provokasi seperti itu? Oleh karena itu, di tengah jeritan, ia menggoyangkan penjepitnya yang besar dan membuat postur menyerang. Kamu tidak sabar, Hurhuh, karena kamu tidak sabar, ayo pergi. Melihat postur Raja Kala Jengking, Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Sesaat kemudian, tubuhnya membeku, dan nada suaranya langsung menjadi dingin. Saat suaranya jatuh, aura yang telah lama diseduh Wang Chen tiba-tiba meletus. Aura seniman bela diri kaisar tingkat 6 puncak benar-benar ditekan, betapa menakutkannya itu. Seberapa mendominasikah hal itu? Dalam sekejap, Wang Chen bisa dikatakan sangat ganas. Auman, auman, auman. Di belakangnya, bayangan naga dewa membubung ke langit, mengaum dengan keras. Lima gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Pada saat ini, aura Wang Chen naik ke puncaknya. Saat ini dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan seniman bela diri kaisar tingkat 9 puncak biasa. Bahkan di dalam Akademi Macan Putih, mustahil bagi seniman bela diri kaisar tingkat 9 non puncak untuk melawannya. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri kaisar tingkat 9, itu juga bergantung pada kekuatan tempur orang itu. Justru karena kekuatan inilah Wang Chen begitu percaya diri. Dalam dunia mistik Akademi Macan Putih ini, seniman bela diri dilarang masuk. Oleh karena itu, kekuatan tempur puncak seniman bela diri kaisar tingkat 9 Wang Chen saat ini memiliki keunggulan absolut. Terlebih lagi, ketika tekanan garis keturunannya dilepaskan, hal itu langsung membuat cacing pasir ini semakin gelisah. Mereka menggeliat dan mundur sedikit, menghentikan pengepungan mereka. Mengondensasi senjata energi, Wang Chen menatap dengan dingin cacing pasir yang tak ada habisnya di sekitarnya, tanpa rasa takut. Mungkin, bahkan seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak akan berdaya melawan begitu banyak cacing pasir. Tapi, siapakah Wang Chen? Dengan kobaran api Rosevins, dia pastilah pembunuh cacing pasir dan kalajengking beracun ini. Membunuh. Dengan teriakan ringan, Wang Chen segera mengaktifkan raging flames of Rosevins. Dalam sekejap, api amukan Rosevins menyala dengan ganas di sekelilingnya. Seluruh pribadi Wang Chen seperti dewa perang, diselimuti api yang berkobar, memegang senjata energi, dan membawa raja kalajengking, dengan aura yang tak tertandingi, dengan sikap gigih, dia menyerang cacing pasir. 909. Saat api Rosevins Wang Chen dilepaskan, api Rosevins, yang didorong hingga ekstrim, menari mengikuti angin, bersiul tanpa henti. Sekarang, api Rosevins milik Wang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat api ini dipadamkan, mereka segera menyapu ke depan seperti tsunami. Api mengamuk langit dan bumi. Dengan raungan marah, dia mengeluarkan skill api Vermillion Bert baru yang baru saja dia pahami. Tiba-tiba, api Rosevins ini menghasilkan sifat mematikan yang sangat mengerikan. Tentu saja, mungkin karena dia baru memahaminya belum lama ini, tingkat mematikan dari api Rosevins tidak mencapai tingkat yang dibayangkan. Bahkan mungkin sulit untuk melukai seniman bela diri Raja Rilem tingkat menengah. Namun, itu sudah cukup untuk mengatasi cacing pasir tersebut. Bukankah serangga paling takut dengan api? Bahkan cacing pasir pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, api Rosevins adalah salah satu api langit dan bumi, yang berasal dari langit dan bumi. Bagaimana cacing pasir bisa melawan sifat mematikannya? Meskipun sekarang lemah dan tidak dapat dibakar sampai mati, apa yang akan terjadi setelah dibungkus dalam api? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Raja Kalajengking bisa dikatakan tak terkalahkan di antara cacing pasir. Dengan bantuan api Rosevins, pencegahan garis keturunan, dan bantuan Raja Kalajengking. Untuk sesaat, semua cacing pasir tidak dapat menahannya. Daging cincang berterbangan kemana-mana, dan pemandangannya tragis. Saat ini, bisa dikatakan mendebarkan. Cacing pasir tersebut, yang tubuhnya kuat dan bahkan kebal, tampak sangat rapuh di depan nyala api saat ini. Sepanjang jalan, di mana Wang Chen lewat, tangisan nyaring dan menyedihkan terdengar satu demi satu. Cacing pasir yang dibakar menjadi abu itu mati, dan mereka tertiup angin, menyatu dengan langit dan bumi. Jumlah cacing pasir menurun dengan cepat. Namun, pembunuhan Wang Chen menjadi semakin heboh. Satu, Sepuluh, Seratus. Di bawah pembunuhan seperti itu, bahkan kelompok besar cacing pasir mulai berkurang dengan cepat. Di bawah api Rosevins, mereka bahkan tidak membawa banyak bahaya pada Wang Chen. Bahaya yang sesekali terjadi dengan cepat diatasi oleh Raja Kalajengking. Skorpion King mungkin tidak bisa menangani begitu banyak sanwem pada saat yang bersamaan, tapi ia bisa dengan mudah menangani satu atau dua sanwem yang lolos dari jaring. Pembantaian tidak terbatas, dan lautan darah meluap ke langit. Saat ini, Wang Chen seperti dewa kematian. Wang Chen sekarang menjadi Shuro. Jika seseorang menyaksikan adegan pembantaian seperti itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Kekuatan bela diri macam apa ini, itu sebenarnya telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika ada seniman bela diri dari sekte hadir, masih akan sulit untuk mencapai hal ini. Faktanya, ketika dihadapkan dengan begitu banyak cacing pasir, para seniman bela diri sekte hanya bisa memilih untuk bersembunyi. Namun, Wang Chen berbeda. Raging Flames milik Rosevins adalah jurus pembunuh terhebatnya. Dalam pertarungan dengan seorang pejuang, api Rosevins, yang belum kuat, mungkin tidak berguna. Namun, melawan Sun Worms, api Rosevins beberapa kali lebih kuat. Api jelas merupakan hal terbaik untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Di tengah pembantaian gila-gilaan, Wang Chen berjalan dengan santai. Pada saat ini, membunuh di tangannya adalah sejenis seni, dan Wang Chen menampilkannya dengan tajam dan jelas. Tuhan tahu berapa banyak Sun Worm yang mati, dan saat setiap Sun Worm mati, aliran energi diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Ini adalah tindakan Flaming Moon. Sekarang, Flaming Moon membutuhkan energi yang sangat kuat untuk menyingkat bentuk aslinya. Meskipun level cacing pasir ini tidak tinggi, dan kekuatan jiwa mereka dapat diabaikan jika dibandingkan dengan Flaming Moon, jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang begitu besar, Wang Chen bisa merasakan betapa bersemangatnya Flaming Moon yang tertidur. Ini juga merupakan karnaval untuk Flaming Moon. Pembantaian berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi Wang Chen tidak merasa lelah sedikitpun. Jika itu adalah orang biasa, meskipun mereka bisa mengendalikan apinya, itu sudah terlambat, bukan? Namun, Wang Chen tidak mempunyai masalah. Ini semua berkat kemampuan khusus api Rosevins yang dipancarkan oleh mata Rosevins. Serap, telan, dan asimilasi. Sebelum membunuh cacing pasir, lebih dari 30% energi dalam tubuh cacing pasir diserap oleh Wang Chen melalui api Rosevins. Kemudian, hampir setengah dari 30% energi dapat diubah menjadi kekuatan batin sejati untuk Wang Chen. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Energi Wang Chen bisa dikatakan tidak ada habisnya dan tidak pernah berakhir. Pembantaian seperti ini membuat Wang Chen merasa puas. Sudah berapa lama sejak dia menghadapi pertempuran seperti itu, Wang Chen benar-benar melupakannya. Pertarungan saat ini membuat darahnya mendidih. Hahaha, bakar, bakar, bunuh, bunuh, bunuh. Wang Chen meraung dengan gila dan membunuh dengan gila. Dia tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Sun Woms ini. Energi, datanglah padaku. Pada saat yang sama, sambil menyanyiakan energi, Wang Chen menyerap energi dengan gila-gilaan. Meskipun hanya sekitar 15% energi dari setiap Sun Wom yang dapat diserap oleh Wang Chen, energi yang dibentuk oleh sejumlah besar Sun Wom lebih banyak daripada energi yang dikonsumsi oleh Wang Chen. Wang Chen selalu mempertahankan kondisi puncaknya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Di bawah pembantaian Wang Chen yang tak berkesudahan, cacing pasir akhirnya ketakutan. Cacing pasir ini menyadari kekuatan musuh dan terus mundur, berusaha menghindari pembantaian tersebut. Namun, bagaimana Wang Chen memberi mereka kesempatan? Wang Chen mengejar cacing pasir ini dan membunuh mereka. Gemerisik, gemerisik. Tidak dapat menghindar, beberapa Sun Wom memilih bertarung sampai mati. Beberapa Sun Wom memilih mengebor pasir kuning, berusaha menghindari nyala api Rosevins. Namun, bisakah mereka menghindarinya? Di bawah terpanggangnya api Rosevins, seberapa panaskah pasir kuning itu? Terlebih lagi, api Rosevins bisa dikatakan menyebar kemana-mana. Bahkan celah sekecil apapun pun tidak bisa lolos dari penetrasi api Rosevins. Dalam keadaan seperti itu, cacing pasir yang mengebor pasir kuning hanya bisa menunggu kematian. Kematian seperti ini bahkan lebih menyedihkan dan tak tertahankan. Pasukan Sun Wom akhirnya tumbang dan panik. Jeritan dan jeritan tidak ada habisnya, sangat menyedihkan. Gemerisik, gemerisik. Akhirnya, Raja Cacing Pasir, yang bersembunyi di belakang, tidak bisa tinggal diam di bawah pembantaian seperti itu. Ia bisa merasakan subjeknya menjerit dan sekarat. Raja Cacing Pasir mengeluarkan jeritan melengking, yang sangat tajam hingga melukai telinga Wang Chen. Suosh, suosh, suosh. Kemudian, sosok merah menyala mulai menggeliat di kejauhan. Sosok ini sebenarnya seukuran orang dewasa. Ia menggeliat di tanah. Sun Wom sebesar itu bisa dibilang mengejutkan hingga membuat orang bergidik. Raja Cacing Pasir Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen berbinar, dan dia mencipir. Raja Cacing Pasir, itu benar. Di bawah pembantaian Wang Chen, Raja Cacing Pasir akhirnya muncul. Saat Raja Cacing Pasir menggeliat menuju Wang Chen, gurun dipenuhi debu. Gemuruh. Pergerakan Raja Cacing Pasir sepertinya menimbulkan serangkaian keributan. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Dengan kemunculan Raja Cacing Pasir, pasukan Cacing Pasir yang panik mulai tenang dan memberi jalan bagi Raja Cacing Pasir untuk menggeliat. Raja Cacing Pasir sepertinya menggeliat perlahan, tapi sebenarnya secepat angin. Dalam sekejap mata, Raja Cacing Pasir berada kurang dari seribu meter dari Wang Chen. Dengan teriakan nyaring, dua gigi seperti sabit Raja Cacing Pasir di ujung mulutnya yang menjijikan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang nyaring. Raja Cacing Pasir dengan marah menggulung pasir kuning ke seluruh langit, tampak sangat perkasa. Sialan manusia, beraninya kau membunuh anak-anakku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Setelah marah, Raja Cacing Pasir tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara berirama. Suara-suara ini menyatu menjadi sebuah kalimat yang dikirim ke telinga Wang Chen. Mendengar ini, Wang Chen terkejut. Raja Cacing Pasir tingkat Grandmaster, monster tingkat ketujuh. Mampu berbicara dalam bahasa manusia berarti dia adalah monster tingkat ketujuh. Tanpa diduga, tanpa diduga, yang muncul di depan Wang Chen saat ini adalah monster tingkat ketujuh, Raja Cacing Pasir. Raja Cacing Pasir biasa akan memiliki kekuatan seorang prajurit kekaisaran. Bahkan prajurit kekaisaran tingkat menengah pun sangat langka, apalagi prajurit kekaisaran tingkat tinggi. Tapi Raja Cacing Pasir Raksasa di hadapannya ini memiliki kekuatan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster. Apa yang sedang terjadi? Betapa menantangnya hal ini? Alam rahasia ini tidak mengizinkan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster untuk masuk, tetapi ada monster dengan kekuatan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster di sini. Alis Wang Chen tiba-tiba menjadi sangat serius. Raja Cacing Pasir dengan kekuatan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster membuat Wang Chen merasakan ancaman besar. Bahkan Skorpion King, yang berada di sisi Wang Chen, tampak gelisah saat ini. Melihat dengan cermat Raja Kalajeng King di depannya, Wang Chen merasa merinding di sekujur tubuhnya. Raja Cacing Pasir itu seukuran orang dewasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dengan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ada juga beberapa bakso seperti duri yang terlihat sangat keras. Ia memiliki mulut yang besar dan taring yang tajam. Di sudut mulutnya, ada cairan hitam yang mengeluarkan bau yang menyengat. Ini adalah air liur Sanwem, yang sangat beracun. Air liur Sanwem biasa berwarna hijau, tetapi air liur Raja Sanwem telah berevolusi menjadi hitam. Bisa dibayangkan betapa beracunnya itu. Melihat ini, kewaspadaan Wang Chen meningkat ke tingkat tertinggi. Manusia terkutuk, mati. Sementara Wang Chen mengerutkan kening, Raja Cacing Pasir meraung lagi. Saat meraung, Cacing Pasir di sekitar Wang Chen dengan cepat mundur. Kali ini, Wang Chen tidak mengejar. Karena dia tahu bahwa pertempuran selanjutnya adalah miliknya dan Raja Cacing Pasir. Jika Sanwem bergabung, itu akan membawa banyak masalah baginya. Karena Raja Cacing Pasir ingin menghadapinya sendirian, maka dia akan melakukannya. Meskipun Raja Cacing Pasir memiliki kekuatan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster, dilihat dari kesulitannya dalam mengeluarkan suara, belum lama ini ia menjadi prajurit kerajaan tingkat Grandmaster, dan wilayahnya belum stabil. Hal ini membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Yang paling penting, Wang Chen memiliki api Rosevins. Kebetulan itu adalah musuh Raja Cacing Pasir. Jika itu adalah prajurit kerajaan tingkat Grandmaster biasa, Wang Chen pasti tidak akan melawannya. Wang Chen belum bisa melawan prajurit kerajaan tingkat Grandmaster. Tapi, Wang Chen tidak takut dengan monster tingkat ketujuh seperti Raja Cacing Pasir. Dia punya kekuatan untuk bertarung. Eye of Rosevins dapat membantu Wang Chen mempersempit jarak di antara mereka sebanyak mungkin. 910. Menghadapi Raja Cacing Pasir, Aura Wang Chen melonjak hingga puncaknya. Senjata energi unsur di tangannya melebar hingga lebih dari 30 meter, berkedip dengan cahaya merah dan aura yang mengjulang tinggi. Api Rosevins menyebar dan membubung. Wus! Angin meneru-deru dan suasananya suram. Aura pembunuh yang tak terlihat menyebar. Raja Kalajengking pergi. Akhirnya, setelah auranya melonjak hingga puncaknya, Wang Chen berteriak pada Raja Kalajengking. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas dan dia berlari menuju Raja Cacing Pasir dengan langkah eksplosif. Dentang, dentang, dentang. Setelah itu, Raja Kalajengking berubah menjadi seberkas cahaya putih dan berlari menuju Raja Cacing Pasir dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Wang Chen. Manusia bodoh, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Melihat Wang Chen mengambil inisiatif menyerang, Raja Cacing Pasir meraung marah. Saat ia meraung, air liur hitam berterbangan ke segala arah dari mulutnya. Kemanapun ia lewat, asap hitam memenuhi udara. Bahkan pasir kuning tak berujung pun dengan cepat terkorosi, meninggalkan lubang yang dalam. Ini menunjukkan betapa kuatnya racun Raja Cacing Pasir itu. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak takut. Dengan teriakan, sosoknya bersinar, dan senjata energi unsur di tangannya membelah udara. Badai. Melawan Raja Cacing Pasir, Tempes, dan Badai Petir, kombinasi keterampilan bela diri ini jelas yang paling berguna. Keduanya telah mengeluarkan kekuatan api Vermillion Bird secara maksimal. Dalam keadaan seperti itu, api Rosevins menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen, yang merupakan cara paling efektif untuk menghindari racun Raja Cacing Pasir. Seperti yang diharapkan, ketika Wang Chen melakukan tempes dan langsung menuju Raja Cacing Pasir, Raja Cacing Pasir meraung dan mengeluarkan seteguk racun hitam, yang berubah menjadi panah beracun dan menembak ke arah Wang Chen. Enyahlah. Wang Chen terkejut saat melihat racun menyerangnya. Sambil berteriak lembut, dia mengacungkan senjata Yuan Force di tangannya dan memblokir racunnya. Bang! Kecepatan pergerakan racunnya sungguh luar biasa, dan kekuatan panah yang terbentuk sebanding dengan serangan habis-habisan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Wang Chen berhenti sejenak. Racun itu dengan cepat menutupi senjata energi unsur. Cek cek cek! Seketika, ketika racun itu menelan senjata energi unsur, ia mulai terkorosi. Serangkaian suara mendesis terdengar saat asap tebal mengepul. Hah hah! Pada saat ini, Raging Flames milik Rosevins juga mulai menunjukkan kemampuannya. Tak mau kalah, ia mulai dengan cepat melarutkan korosi racunnya. Cek cek cek! Hu 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 hu! Serangkaian suara terdengar tanpa henti. Api Rosevins adalah salah satu api spiritual. Dalam keadaan seperti itu, racunnya secara bertahap mencair. Namun, meski begitu, senjata energi asal Wang Chen masih mengalami beberapa kerusakan. Untungnya, ini adalah senjata sumber kekuatan. Jika rusak, itu dapat diisi ulang dengan esensi sejati Wang Chen dan Yuan Qi langit dan bumi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di bawah pengisian kembali ki roh langit dan bumi, dalam waktu sesingkat mungkin, senjata kekuatan sumber sekali lagi melepaskan niat membunuh yang tajam. Membunuh. Dengan teriakan lembut, sosok Wang Chen melintas saat dia menyerang Raja Cacing Pasir. Ah, manusia rendahan, kamu membuatku marah. Aku akan membunuhmu. Raja Cacing Pasir meraung dengan marah. Tubuhnya yang besar mulai menggeliat dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti seekor cita yang ganas, ia menerkam ke arah Wang Chen. Dentang, dentang, dentang. Namun, pada saat ini, Raja Kalajengking tanpa sadar telah muncul di depannya. Ah, 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 Raja Kalajengking. Saya tidak menyangka Raja Kalajengking ada di sini. Ah, ah, ah. Klan Cacing Pasirku telah menderita serangan Kalajengking gurun yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, dan kami telah kehilangan banyak anggota. Hari ini, izinkan saya menggunakan Anda untuk membalaskan dendam klan kami. Ah, ah, ah. Raja Kalajengking muda, beraninya kau begitu sombong di hadapanku. Melihat Raja Kalajengking di depannya, Raja Cacing Pasir tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Raja Kalajengking satu demi satu. Namun, Raja Kalajengking bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Melihat cairan berbisa yang tak ada habisnya datang ke arahnya, ia dengan cepat menghindarinya. Tubuhnya yang besar sangat lincah saat ini. Kemanapun Raja Kalajengking lewat, ia menghindari cairan berbisa dalam jumlah yang tidak diketahui. Di saat yang sama, Raja Kalajengking melancarkan serangan baliknya. Alat penyengatnya yang panjang dan berbisa menari-nari di udara, menusuk Raja Cacing Pasir dari waktu ke waktu. Huff, Raja Kalajengking kelas enam saja yang berani bersikap sombong. Lihat apakah aku tidak membunuhmu hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, ketika kamu besar nanti, bagaimana Klan Cacing Pasir bisa bertahan? Selama ribuan tahun, Klan Cacing Pasir pasti akan tertindas di bawah Klan Kalajengking. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Jadi, kamu harus mati hari ini. Raja Cacing Pasir meraung dengan ganas, lalu meludahkan cairan berbisa lebih keras lagi, menimbulkan awan debu. Tubuhnya yang besar juga menyerang Raja Kalajengking. Dentang, Dentang, Dentang. Seolah mendengar perkataan Raja Cacing Pasir, Raja Kalajengking mengayunkan penjepitnya dengan marah, mengayunkan ekornya yang panjang dan kuat. Penyengat berbisa itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam yang menakutkan saat ia bergoyang. Dalam sekejap mata, kedua monster itu bentrok secara langsung. Cairan berbisa disemprotkan dan alat penyengat berbisa diayunkan. Kedua makhluk yang sangat berbisa itu mulai bertarung. Bang, bang, bang. Puff, puff, puff. Boom, boom, boom. Asap tebal mengepul saat kedua monster itu bertarung, saling mencabik dan mengeluarkan cairan berbisa. Untuk sesaat, medan perang dipenuhi kabut berbisa, dan Wang Chen tidak bisa melakukan intervensi. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen menjadi sedikit jelek dan khawatir. Pada saat ini, bukan saja dia tidak bisa melakukan intervensi, bahkan jika dia melakukan intervensi, seberapa besar bantuan yang bisa dia berikan. Kabut berbisa yang mengepul membuat Wang Chen pusing. Scorpion Monarch, Scorpion Monarch Marsial Artis, Sun Worm King, Sun Worm King, keduanya memiliki ketahanan yang kuat dan menakutkan terhadap racun. Untuk sesaat, mereka bersaing ketat. Dalam hal kekuatan tempur, jelas bahwa Raja Kalajeng King berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Daging menonjol yang tampak ganas di tubuh Raja Cacing Pasir menunjukkan kekuatan yang besar saat ini. Bahkan pertahanan mengerikan Raja Kalajeng King pun bisa terkoyak. Perlu dicatat bahwa pertahanan Raja Kalajeng King adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak dapat hancurkan, tetapi Raja Cacing Pasir dapat melakukannya. Untuk sesaat, tubuh Raja Kalajeng King dipenuhi luka. Scorpion King yang tampak transparan memiliki darah ungu mengalir di tubuhnya. Ini adalah darah yang diwarisi dari Zaman Purba. Darah Dewa Iblis Purba berwarna ungu. Sebagai Raja Monster Purba, Raja Kalajeng King mewarisi jejak garis keturunan Dewa Iblis, jadi darahnya juga berwarna ungu. Darah ungu Iblis ini mengandung energi yang menakutkan. Darah yang tumpah di gurun segera mengikis pasir, menimbulkan asap yang menyengat. Di tengah pertarungan, Raja Kalajeng King bisa dikatakan dipenuhi luka dan lebam. Raja Kalajeng King, yang tubuhnya berlumuran darah ungu, terlihat sangat ganas saat ini. Pada saat yang sama, Raja Kalajeng King telah membuka beberapa luka pada Raja Cacing Pasir. Meskipun kuat, pertarungan antar monster sangatlah mudah. Tidak ada trik mewah yang terlibat. Yang digunakan adalah kekuatan absolut dan kekerasan. Mustahil bagi Raja Cacing Pasir untuk tidak terluka dalam bentrokan langsung seperti itu. Serangan dominan Raja Kalajeng King juga meninggalkan beberapa luka padat di tubuh Raja Cacing Pasir. Darah hitam mengalir keluar dari lukanya. Racunnya sama beracunnya dengan racun Raja Cacing Pasir. Ini adalah pertarungan antara racun dan racun. Puff, puff, puff. Suara sesuatu yang ditusuk terdengar, membuat jantung seseorang berdetak kencang. Tidak, Raja Kalajeng King tidak bisa bertahan jika ini terus berlanjut. Melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Jika ini terus berlanjut, Raja Kalajeng King pasti tidak akan bisa bertahan lama. Lagi pula, ada kesenjangan besar antara kekuatan Raja Kalajeng King dan Raja Cacing Pasir. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin, dan senjata energi esensi di tangannya diaktifkan kembali. Lihat gerbang, buka. Pada saat ini, Wang Chen membuka enam gerbang tersembunyi bagian dalam. Meskipun dalam situasinya saat ini, membuka enam gerbang tersembunyi bagian dalam mungkin menyebabkan tubuhnya roboh. Tapi Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan enam gerbang tersembunyi dalam, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, lima gerakan terakhir jelas bukan masalah. Dan pada saat ini, medan perang sangat intens. Jika dia tidak membuka enam gerbang tersembunyi dalam, akan sulit bagi Wang Chen untuk campur tangan dan membantu Raja Kalajeng King dengan cara yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, meskipun berisiko, Wang Chen harus melakukannya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai seniman bela diri peringkat puncak enam, dengan lima gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya, ia dapat mencapai kekuatan tempur seorang seniman bela diri peringkat puncak sembilan. Dan sekarang, dengan enam gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen telah mencapai tingkat seniman bela diri kesempurnaan hebat, hanya selangkah lagi dari kekuatan tempur seorang seniman bela diri Grandmaster. Meski langkah ini tidak kecil, ditambah dengan kemampuan aneh api Rosevins, Wang Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bertarung. Dengan terbukanya enam gerbang tersembunyi dalam, meridian di seluruh tubuh Wang Chen meledak dengan energi, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas. Membunuh Dengan raungan yang terdengar seperti datang dari dalam neraka, sosok Wang Chen melintas, dan dia langsung menuju Raja Cacing Pasir. Mati Dengan raungan nyaring, Wang Chen menggunakan hembusan angin. Hembusan angin sangat cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen memasukkan dirinya ke dalam lingkaran pertempuran Raja Kalajengking, menghalangi di depan Raja Cacing Pasir. Hembusan angin menebas keras tubuh Raja Cacing Pasir. Ding, ding, ding. Tubuh Raja Cacing Pasir sangat keras. Bahkan dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, dia hanya berhasil meninggalkan luka kecil pada lawannya. Darah hitam menyembur keluar, dan senjata energi Wang Chen dengan cepat terkorosi. Api Rosevins dengan cepat padam. Api terbakar. Dengan raungan lembut, Wang Chen terus menyuntikkan energi untuk memperbaiki senjata energi, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan api Rosevins dan membungkus Raja Cacing Pasir di dalamnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Suara terbakar terdengar pelan dan serak. Ah, dasar manusia, beraninya kau menyakitiku. Ah, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berjuang dalam kobaran api, Raja Cacing Pasir mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Pada saat ini, seiring dengan meningkatnya kekuatan Wang Chen, intensitas apinya juga meningkat. Meski tidak cukup untuk membunuh Raja Cacing Pasir, ia telah meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Asap tebal mengepul, dan tubuh Raja Cacing Pasir berputar. Ah. Dengan serangkaian raungan marah, Raja Cacing Pasir berlari keluar dari api Rosevins. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Raja Cacing Pasir melarikan diri? Hembusan angin menyerap banyak energi ketika membunuh Raja Cacing Pasir, dan Wang Chen menggunakan badai petir. Dengan api Rosevins yang terus-menerus menyerap energi dari tubuh Raja Cacing Pasir, badai petir Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Terima kasih.